Anak pendekar jilid tiga. Padahal jurus ini sudah terulang beberapa kali, tapi dalam pandangan Tong Bingcu ternyata satu dengan yang lain selalu berbeda, satu lebih lihai lebih sempurna dari yang dahulu. Kebetulan waktu itu N.Y.O.H.A. berdiri di atas batu besar kedudukannya lebih tinggi ujung pedangnya yang serong ke atas itu. Posisinya justru tepat dan baik. Tong Bingcu berdiri di bawah terasa gaya pedang lawan yang menuding miring itu ternyata menusuk turun sekaligus mengincar TKHBI, Hianki dan Yangpek Hiat, tiga Hiato ini mematikan. Sulitnya karena ujung pedang N.Y.O.H.A. teracung ke atas hingga gayanya sukar diraba, seolah-olah ketiga Hiatonya itu kemungkinan bisa tertusuk sekaligus. Kalau pedang lawan dapat dijajaki tujuannya, Hiato mana yang akan ditusuk, dengan taraf kepandayan Tong Bingcu, rasanya tidak sukar untuk mematahkannya. Tong Bingcu punya pengalaman tempur yang luas, permainan silatnya menghadapi lawan juga cukup tangguh. Dalam detik-detik Yang Gawat ini, mendadak dia menekuk pinggang seperti menanam rumput, kaki menginjak Hiambun berputar ke Kianwi, kedua pedangnya berkembang dari kiri kanan melindungi kedua ketiaknya. Bahwa kakinya menginjak N.Y.O.H.A. melancarkan jurus-jurus lihai dari Lian Hoan Toh Bingkiam untuk menghadapi serangan pedang yang banyak perubahannya menusuk Hiato sebetulnya memang tepat. Di luar tahunya, ilmu pedang N.Y.O.H.A. justru berbeda dengan ilmu pedang aliran manapun. Begitu dia merubah jurus permainannya yang semestinya dapat dihindarkan justru tak bisa menghindarkan diri lagi. Terhadap gambar-gambar lukisan di dalam gua itu N.Y.O.H.A. sudah hafal di luar kepala, jurus pertama yang mirip T.Y.O.T. Y.O.H.I.A. itu disusul dengan gaya lukisan H.Y.O.H.A. tapi posisi dan kedudukan H.Y.O.H.A. justru terbalik dengan T.Y.O.T. Y.O.H.A. Bila bertempur secara berhadapan dengan musuh, jelas tidak mungkin jurus kedua ini disambung atau dirangkai menjadi gerak susulan, tapi sekarang tanpa banyak pikiran N.Y.O.H.A. justru telah melancarkan dengan sempurna. Bayangan orang tampak berlompatan, sinar pedang berkelebat seperti mengalir, mendadak terdengar seorang memekik kesakitan, ternyata pundak kiri Tong Bingku telah tertusuk luka, kontan dia bersalto tiga tombak jauhnya. Dengan menahan sakit dia lari sifat kuping, dalam hati masih merasa syukur, syukur karena hiatonya. Tidak tertusuk oleh N.Y.O.H.A. sehingga jiwanya dapat dipertahankan, lekas sekali dia sudah meninggalkan T.Y.O.I.N. N.Y.O.H.A. berdiri menjubelek, dalam sekejap bayangan Tong Bingku telah lenyap. Waktu dia menoleh ternyata Ban C.Y.O.H.A. yang menggeletak di sana tadi juga telah lenyap. Ternyata melihat N.Y.O.H.A. makin berada di atas angin, tahu gelagat jelek, lekas Ban C.Y.O.H.A. merangkak bangun, untung dia tahu seluk-beluk C.Y.O.I.N. dengan leluasa dia lari ke arah lain. Setelah menjubelek lama dengan rasa kaget dan senang, mendadak N.Y.O.H.A. berteriak girang, Oh, ternyata begitu. Selama beberapa hari lamanya N.Y.O.H.A. sudah mencoba mempraktekan dan berdaya, tidak juga berhasil menyelami dua gambar permulaan dari Bu Beng Kiam Hoat itu. Betapapun dia tetap tidak berhasil merangkai perubahan dari jurus T.Y.O.T.Y.A. Nip C.Y.O.H. yang menjadi H.Y.O.H.A. Tapi baru santong bincu berkelit minggir, begitu posisi berpindah secara tepat dia justru menyerahkan dirinya ke dalam jurus H.Y.O.H.A. Hak kekatnya dia sendiri tidak perlu memutar badan membalik tangan melancarkan serangan pedang, baru sekarang disadari bahwa Kiam Sud tingkat tinggi, bukan saja menuntut diri sendiri harus dapat mengembangkan secara baik, harus juga bisa mengendalikan dan menggerakkan posisi lawan. Sejurus dilancarkan, bagaimana musuh akan melayani dan gerak susulannya sudah harus dalam perhitungan sendiri. Kali ini sudah tentu karena kebetulan lawan masuk dalam perhitungannya, tapi lantaran Bu Beng Kiam Hoat ciptaan T.Y.O.T.N.H. ini sudah menduga gerak perubahan lawan serta posisinya yang berpindah. Setelah memahami teori tingkat tinggi dalam praktek ini, maka taraf filmu pedang N.Y.O.H.A. telah maju selangkah. Musuh sudah lari tak kelihatan bayangannya, suasana C.Y.O.K.L.I.N.H. kembali hening dan tenang. Mimpi juga N.Y.O.H.A. tidak pernah membayangkan bahwa dirinya bakal mampu mengalahkan T.Y.O.K.N.H. Hilang rasa girangnya, mendadak dia merasa sekujur badan lelah dan lemas, tulang belulang seperti lepas semua. Pelan-pelan dia jatuh terus rebah celentang, lekas sekali dia sudah tidur lelap. Waktu dia siuman lagi, hari sudah fajar pada keesokan harinya N.Y.O.H.A. teringat, keponakan Ji Suhu dan Nona Leng itu entah kemana perginya. Segera dia pulang ke kamar batunya, ternyata keadaannya kacau balau, perabot jungkir balik, dinding juga bolong-bolong seperti ditusuk dan digali, entah apa yang dicari musuh hingga kamarnya digeledah sekasar ini. Untung Ransum masih utuh, setelah makan kenyang segera N.Y.O.H.A. keluar pula mencari Tuan Kiam Cheng dan Leng Ping Ji. Seharian ini dia jelajahi seluruh C.Y.O.K.L.IN tapi tidak menemukan mereka N.Y.O.H.A. berpikir, Tuan Kiam Cheng adalah keponakan Ji Suhu, dengan menempuh bahaya menghabiskan waktu dan tenaga tujuannya hendak mencari pit-kip karya T.Y.O. Tan Hong, sepantasnya aku memberikan kepadanya, tapi dia sudah pergi, aku tidak bisa menyerahkan kepadanya. Lalu dia berpikir pula, keponakan Ji Suhu ini agaknya bukan orang baik, pikirannya nyeleweng, lebih baik pit-kip. Tidak ku berikan kepadanya tapi kemarin dia terluka, semoga di tengah jalan tidak kepergok dengan tong bing cuh hidung kerbau itu. Setelah berbenah membawa bekal seadanya dan membawa sekantong ransum kering, dengan rasa berat T.Y.O.H.A. meninggalkan C.Y.O.K.L.IN. Setelah tinggal sekian tahun dan tempat ini amat disukai, bila mau pergi, hatinya menjadi rawan dan masgul, rasanya seperti ada sesuatu yang belum dapat diselesaikan. Waktu dia lewat di bawah Kiam Hong, mendadak dia teringat, Hian Kang PW Eko Ciptaan Tio Tan Hong tidak akan kuberikan kepada Tuan Kiam Cheng, apakah gambar lukisan bu beng Kiam Hoat di dalam kamar batu itu kubiarkan tetap utuh begitu saja? Tong Bing Cu dan Ban C.I.O.K.C.N.G. sudah tahu rahasia ini dari mulut Tuan Kiam Cheng, bukan mustahil suatu ketika mereka akan balik ke sini. Kepandaian Tong Bing Cu jelas cukup mampu untuk naik ke Kiam Hong, kamar batu itu pasti dapat ditemukan juga supaya bu beng Kiam Hoat peninggalan Tio Tan Hong tidak dicuri oleh orang jahat, terpaksa N.Y.O.H.A. memanjat ke atas Kiam Hong untuk terakhir kali dan masuk ke kamar batu, 18 gambar lukisan bu beng Kiam Hoat diakrik dan tak berbekas lagi. Lalu dia keluar dari Cio Klin, selama tiga tahun pertama kali ini dia keluar dari hutan batu. Tampak Seng Surya menyinari jagad raya di luar ternyata merupakan dunia lain yang berbeda, perasaannya haru, senang tapi juga sedih. Bukan lantaran pertama kali selama tiga tahun baru dia sempat keluar dari Cio Klin tetapi sekaligus merupakan perpisahan setelah dia melampaui usianya yang tujuh beias. Dulu banyak petaka, siksa derita dia alami, beruntun dirinya ditolong oleh Paman Song lalu dilindungi oleh ketiga gurunya silih berganti. Tapi sekarang dia harus hidup sebatang kera, berkelana seorang diri di Kangou. Untuk berkelana di Kangou, bukan melulu harus punya ilmu silat tinggi saja baru bisa selamat. Kemana aku harus pergi demikian dia menerawangi cuaca cerah, alam terbentang permai di depan mata, tapi hatinya hambar tak tahu kemana harus melangkah. Menurut rencana semula dia mestinya akan pergi ke si Yau Kim Juan mencari Bengko An Chow. Tapi si Yau Kim Juan kini telah diduduki pasukan Cheng, entah Bengko An Chow sekarang pindah kemana, jelas rencananya itu harus diubah. Tiba-tiba dia teringat percakapan Leng Ping Ji dengan Toan Kiam Cheng. Leng Ping Ji pernah bilang, dulu kita membuka si Yau Kim Juan sebagai pangkalan, kelak mereka masih bisa membuka pangkalan lain yang baru. Dengan fasilitas yang baru pula mereka punya tekat juang yang tinggi, Jiwak Satria memangnya takut tak mampu membangun dunia baru. Situasi memang berubah tapi pengertian ini tetap sama. N.Y.O. Hoa berpikir, suhu mengajakku sembunyi di Chiok Lin, ternyata tempat tersembunyi itu pun tidak aman lagi. Aku harus meniru Beng Tai Hiap. Dan lain-lain, membuka lembaran hidup baruku sendiri, asal tegak aku berdiri meletakkan ragaku di jalan yang benar, tidak menyianyikan harapan suhu menjadi pendekar, maka syukur aku bisa pergi ke si Yau Kim Juan, kalau tak berhasil juga tidak soal. Agaknya jiwa nona leng itu lebih baik dari keponakan ji suhu, entah kemana mereka pergi? Menyongsong datangnya Seng Fajar, berbagai pikiran berkecamuk dalam benaknya, namun dengan langkah lebar dia semakin jauh meninggalkan Chiok Lin menuju ke dunia baru. Leng Ping Ji sedang beranjak di jalan pegunungan yang menaik turun, berendeng dengan Toan Kiam Cheng, mereka beraduk pundak. Waktu itu adalah hari ketiga sejak mereka meninggalkan Chiok Lin. Untunglah Toan Kiam Cheng hanya terluka lecet kulit saja, yang lebih keras adalah pukulan ban Chiok Xing. Untung iwekangnya meski tidak tinggi, tapi dasarnya kuat setelah dibubui Kim Jong Nyok, dan dirawat tiga hari, luka luar dan dalam sudah mulai sembuh. Tapi jalannya masih belum bisa cepat, apalagi di jalan pegunungan berbatu yang tidak rata ini. Terbayang kejadian hari itu, rasa sesal Toan Kiam Cheng belum lenyap, Ping Moai, kau menyerempet bahaya menolongku, sungguh aku tidak tahu bagaimana aku harus berterima kasih kepadamu. Leng Ping Ji tertawa, katanya, terhadapku masih perlu sungkan segala? Terus terang yang menolong jiwamu sebetulnya bukan aku. Jiwaku dan jiwamu ditolong orang lain, sampai di sini hatinya jadi masgul, senyum pun sirna. Setelah menghela nafas lalu dia menyambung, pemuda yang melompat turun dari atas Kiam Hang itu entah siapa, dia menolong jiwa kita, mungkin dia sendiri. Toan Kiam Cheng berkata, kepandayan pemuda itu agaknya cukup lihai, kalam kita bisa lolos, yakin dia pun dapat menyelamatkan diri. Ya, semoga demikian, ucap Leng Ping Ji. Tapi kau tidak tahu, orang Biao itu adalah murid gembong iblis pada zaman ini, kepandayan Tosu tua itu agaknya lebih lihai lagi. Orang itu masih begitu muda, meski berkepandayan tinggi juga pasti bukan tandingan mereka. Dia menolong jiwaku, aku malah melarikan diri, sungguh aku amat menyesal. Tawar suara Toan Kiam Cheng, akulah yang harus disalahkan, akulah yang menyeretmu jadi begini. Tapi bicara sejujurnya, umpama hari itu aku putar balik, juga takkan mampu membantu dia. Dia masih hidup atau sudah terbunuh kita tidak tahu, sungguh hatiku tidak tentram, demikian Leng Ping Ji menyatakan penyesalannya. Kita tidak tahu kapan kedua gembong iblis itu akan meninggalkan Cioklin untuk mencari tahu keselamatannya, terpaksa harus ditunda entah kapan. Terus terang lebih besar hasratku untuk kembali ke Cioklin, perjalanan ini sia-sia tanpa membawa hasil. Bila pit-kip peninggalan Tiotan HPNG ditemukan orang lain, pasti celaka. To'ako, jangan berduka lantaran soal itu, segala sesuatu di dunia ini sudah suratan takdir, bisa selamat itulah rejeki. Tanpa pit-kip kita tetap bisa hidup dengan tenang dan senang. Seperti yang kau katakan tadi, biarlah segalanya ditentukan kelak saja. Kini giliran To'an Kiam Cheng yang tertawa getir, katanya, yang terang kita tidak mampu mengambil pit-kip itu, terpaksa ya begini saja. Dalam hatinya tiba-tiba timbul pikiran jahat orang yang lompat turun dari atas Kiam Hong, entah di atas puncak dia sudah menemukan pit-kip Tiotan Hong. Sudah tentu aku tidak harapkan dia mati di tangan kedua gembong iblis itu, tapi kalau benar nasibnya jelek syukurlah, berarti kurang satu orang yang menjadi sainganku. Karena melamun tanpa sadar dia menendang batu besar, hampir saja dia tersungkur jatuh. Lekas Leng Ping Ji memburu maju memapahnya, katanya, hati-hati to aku. Jalan pegunungan ini memang jelek, untung kalau bisa menunggang kuda. Jalan gunung memang sukar dilalui, asalnya li besar dan berhati-hati, jangan takut kesukaran, lama-kelamaan juga biasa. Apa yang kau ucapkan agaknya selalu mengandung arti yang dalam. Ah, jangan kau kira aku berkotbah, akil hanya bicara sesuai keadaan. Coba kau lihat kakek di depan itu dia mendorong kereta, bukankah jauh lebih payah dari kita? Soalnya dia sudah biasa jalan di tempat yang jelek ini. Kau pula yang betul, tapi aku mengharap bisa mendapat seekor kuda. Tiba-tiba didengarnya suara kelinting kuda. Leng Ping Ji berkata dengan tertawa, baru kau bilang kuda lantas datang. Kebetulan juga dua ekor. Sayang kita tidak bisa main rebut seperti begal. Hi, dan Kiam Cheng bersuara heran, kedua ekor kuda itu gelagatnya kuda jempolan. Jalan pegunungan itu melingkar dan naik turun, tidak rata lagi. Waktu Leng Ping Ji angkat kepalanya, tampak dua ekor kuda berlari kencang di jalan pegunungan ini seperti di tanah datar saja, diam-diam dia memuji dalam hati. Lekas sekali kedua ekor kuda itu telah mendekati kakek yang mendorong kereta di sebelah depan. Tiba-tiba Leng Ping Ji berteriak kaget, wah, celaka. Kakek itu mendorong kereta dengan membungkuk tertatih-tatih, saat mana dia tiba di belokan jalan, kedua ekor kuda itu lari secepat angin, datangnya cepat sekali, jalan agak sempit lagi, jelas dia bakal ketumbuk dan tidak mungkin berkelit lagi. Penunggang kuda adalah seorang berdan dan perwira, seorang lagi pegawai sipil. Perwira itu di sebelah belakang, mendadak dia ke perak kudanya ke depan serta mementak, tua bangka, lekas menyingkir cambuk pun terayun, kereta dorong kakek itu mendadak terbelit cambuk, sekali sendai kereta itu ditariknya nyelonong ke pinggir dan meluncur jauh ke lereng bawah mengeluarkan suara gaduh. Kereta itu memuat gamping, maka kapur putih berhamburan tertiup angin. Kakek itu menggelinding jauh ke pinggir, untung hanya luka lecet saja. Setelah rasa kagetnya hilang melihat keretanya tercebur jurang dan dagangannya habis, segera dia menangis menggerung-gerung. Lengping ji kaget, katanya, kepandaian itu ternyata tidak lemah, lalu dia berpikir, sayang Cengko terluka, seorang diri aku tidak mampu merebut kuda mereka. Eh, pan kiam Ceng bersuara perlahan, pegawai sipil itu seperti sudah ku kenal. Perwira itu mengamuk, tua bangka tidak tahu diri, paling kehilangan kereta dan kapur, kenapa dibuat sedih? Bajuku kotor kena kapurmu, kalau menangis lagi biarku bacok mampus kau. Pegawai sipil itu agaknya lebih baik, katanya untung mataku tidak buta kemasukan kapur, kita perlu menempuh perjalanan, sudah kau ampuni dia saja. Lengping ji mendengus, katanya kepada Tuan Kiam Ceng, kedua orang ini menindas rakyat jelata aku jadi sebal melihatnya. Tau aku, Minggiriah, biar aku melampiaskan penasaran itu. Lekas Tuan Kiam Ceng tarik Lengping ji ke pinggir, katanya, Ping Moai, jangan cari perkara cepat sekali. Kedua penunggang kuda itu sudah membedal tunggangannya lewat di samping mereka. Tiba-tiba pegawai sipil itu menarik kekang kudanya teriaknya, Hei, bukankah kau siau ong ya dari Tuan Hu? Siau ong ya, kau masih kenal aku? Pegawai sipil ini bernama Kim Kong Tu, dulu adalah teman tetap yang keluar masuk di gedung Chiang Kun yang berkuasa di Perbatasan, juga sering bertemu di istana Tuan. Hati Tuan Kiam Ceng kebat kebit, terpaksa dia balas menyapa, Oh, kiranya Kim Tae Jin. Kim Tae Jin sudah naik pangkat, patut diberi selamat. Mendengar Tuan Kim Ceng adalah siau ong ya, agaknya perwira itu menaruh perhatian, Katanya dengan tertawa lo kim rejekimu agaknya memang besar, Keluar pintu lantas ketemu orang agung, aku akan ikut ke serempet rejeki. Lekas Kim Kong Tu melompat turun, katanya, siau ong ya, mari ku perkenalkan, inilah li to tau. Perwira itu juga melompat turun, lalu memperkenalkan diri, Selamat bertemu siau ong ya, aku bernama Li Tai Yang, Salah seorang totau dari Chiang Kun Hau yang menguasai kekuasaan seluruh Tai Li. Melihat mereka berhenti dan turun, Tuan Kiam Ceng semakin bingung. Tapi dia tenangkan diri dan berkata, Kalian terlalu sungkan, silakan melanjutkan perjalanan. Urusan dinas tidak boleh ditunda. Tidak perlu tergesa-gesa, ujar Kim Kong Tu, Kebetulan bertemu siau ong ya di sini, Ada sesuatu yang perlu kulaporkan kepada siau ong ya nona ini. Dia piaw moaiku, ujar Tuan Kiam Ceng. Kuku, adik laki-laki ibu, hanya punya seorang putera, Maka sejak kecil sering berpakaian lelaki, Karena zaman ini sering tidak aman, Maka dia pun disuruh latihan silat, Karena melihat Kim Kong Tu mengawasi pedang di pinggang Leng Ping Ji, Maka dia menjelaskan lebih dulu. Diam-diam Leng Ping Ji sudah bertekad, Bila mereka terlalu banyak menanya asal-usul, Dia sudah siap turun tangan lebih dulu. Untunglah meski agak curiga dirinya tidak ditanyai. Kim Kong Tu berkata, Siau ong ya sudah tiga tahun kau meninggalkan rumah, bukan? Aku tahu itu Hon Chiang Kun dibunuh orang, Sehari sebelum peristiwa itu aku masih melihat Siau ong ya, Belakangan terdengar. Siau ong ya sudah tamasya ke lain tempat hari ini, Kebetulan adalah tiga tahun hari kematian Hon Chiang Kun. Jantung Tuan Kiam Ceng berdebar-debar. Maklum pembunuhan tiga tahun yang lalu itu memang ada sangkut paut dengan dirinya yang membunuh Hon Chiang Kun, Sebagai jenderal yang berkuasa akan ketenangan di Tai Li, Adalah Tia Singan dan Bu Toan, Bu Ceng kakak beradik, Waktu itu Bu Toan tinggal di rumahnya hari kedua perwira Giling Kun Sebun Yan, Seorang kepala wisu dan anak buah Hon Chiang Kun meluruk ke rumahnya. Akhirnya kedua orang ini pun terbunuh oleh pamannya Toan Siu Si dan Bu Toan kakak beradik. Toan Kiam Ceng tertawa dipaksakan, Katanya, Betul, Karena keamanan Tai Li amat buruk, Terpaksa aku mengungsi ke tempat lain. Sekarang sudah lebih baik, Ujar Kim Kong Tu, Pihak kerajaan mengutus seorang Ting Chiang Kun, Selama tiga tahun ini tidak pernah terjadi perampokan atau pencurian sekalipun. Oh, begitu baik dan keamanan terjamin? Wah, kapan aku harus pulang? Ujar Toan Kiam Ceng. Kim Kong Tu tertawa, Katanya, Untuk penjaga keamanan sebetulnya juga bukan soal sulit asal peraturan keras, Hukuman berat. Bagi pencuri yang ketangkap basah akan dipotong tangannya, Mencuri setahil potong satu tangan, Mencuri lima tahil potong sepasang tangan. Bila mencuri lebih dari sepuluh tahil dipenggal kepalanya di depan umum, Maka keamanan yakin terjamin, Mana orang berani mencuri lagi? Leng Ping Ji amat geram, Pikirnya, Itulah yang dinamakan hanya pembesar boleh membuat api, Rakyat dilarang menyulut pelita. Hanya mencuri sepuluh tahil harus dipenggal kepalanya di depan umum, Sebaliknya para pembesar yang korup memeras rakyat justru hidup tenteram dan aman sentosa, Karena menguatirkan luka Toan Kiam Cheng, Bila sampai bergebrak mungkin tidak menguntungkan, Terpaksa dia menahan sabar. Dengan tertawanya Ngir Toan Kiam Cheng berkata, Oh, kiranya begitu. Makanya aman sentosa. Siawongnya, Ujar Kim Kong Tse pula, Sekarang kau boleh pulang, Tanggung kau hidup tenang. Ting Chiang Kun pernah bilang mengharap kedatanganmu. Kalau Siawongnya ditaili membantu dia, Kebijaksanaan pemerintah kerajaan juga pasti lebih leluasa dilaksanakan. Kim Tai Jin jangan berkelakar, Aku paling tidak bisa bergaul, Apalagi dengan pembesar tinggi mana bisa membantu pihak kerajaan segala. Ting Chiang Kun sendiri serba bisa, Memangnya perlu aku membantu dia. Kim Kong Tse berkata, Bukan, Bukan demikian. Soalnya Toan Hau kalian ditaili sudah berakar dan mempunyai kewibawaan di pandangan rakyat jelata. Bila kau mau pulang dan menguasai daerah, Berarti kau sudah membantu pihak pemerintah. Ada satu hal belum ku beritahu kepadamu, Selama kau tidak di rumah, Ting Chiang Kun tetap melindungi dan merawat istanamu dengan baik. Ting Chiang Kun benar-benar mengharap siya Ong ya lekas pulang. Toan Kiam Cheng jadi kewalahan, Terpaksa dia membelokan pembicaraan. Kim Tai Jin, Aku belum beri selamat kepadamu yang telah mendapat pangkat di Chiang Kun Hu. Hari ini kau bertugas penting, Waktu amat penting tak berani aku menunda tugas dinas kalian. Pangkat sih aku tidak punya, Berkat Ting Chiang Kun sudi menggunakan tenagaku, Kebetulan juga di sana kekurangan tenaga, Maka aku disuruh membantu di sekretariat. Kali ini bersama Li Toto, Kami disuruh mengantar surat dinas ke Siow Kim Juwan, Hanya tugas rutin saja, Demikian ujar Kim Kong Tu. Leng Ping Jiang sejak tadi mendengar saja, Tiba-tiba menyela, Bukankah perperangan sedang berkecambuk di Siow Kim Juwan? Tidak, Perang sudah usai, Ujar Kim Kong Tu. Apakah kau punya famili di Siow Kim Juwan? Agaknya dia heran kenapa Leng Ping Ji, Memperhatikan peperangan di Siow Kim Juwan. Ibu inangku punya seorang anak yang dinas di Siow Kim Juwan, Tempoh hari dia menyusul puteranya itu, Tapi tentara negeri melarang dia masuk di wilayah itu. Maka aku kira peperangan masih berkecambuk di sana, Demikian Leng Ping Ji menjawab. Li Tai Yong suka bermuka-muka, Sejak tadi dia tidak diberi kesempatan bicara oleh Kim Kong Tu, Baru sekarang dia sempat menimberung, Nona, kau tidak tahu, Siow Kim Juwan dulu adalah sarang pemberontak, Sekarang sudah direbut dan diduduki oleh pasukan negeri, Namun penjagaan tidak boleh kendor. Menurut apa yang ku tahu, Bukan saja rakyat jelata tidak boleh masuk ke wilayah itu, Petugas pemerintah yang membawa tanda dinas juga harus berhenti di pos terdepan, Demikian pula surat-surat dinas cukup diserahkan di sana saja. Kalau demikian kalian juga tidak boleh masuk ke Siow Kim Juwan, Tanya Leng Ping Ji. Li Tai Yong memang menunggu pertanyaan ini, Katanya dengan tertawa, Sebagai Piao Maui Siow Ong Ya boleh ku jelaskan kepada kau. Terus terang, Kalau aku tanpa membawa surat dinas juga boleh keluar masuk dengan leluasa. Demikian pula Kim Tai Jin, Dia pun boleh masuk, Secara tidak langsung dia mau mengagulkan diri bahwa jabatannya lebih tinggi dari orang Si Kim ini. Kim Kong Tu menyengir, Terpaksa dia menjelaskan, Li Toto dulu berdinas di dalam pasukan Gi Lin Kun. Li Tai Yong membusung dada, Katanya, Banyak perwira yang kali ini bertugas di Siow Kim Juwan adalah teman sekolahku dulu, Walau aku dimutasikan ke Tai Li namun namaku masih tercantum dalam daftar anggota Gi Lin Kun. Bagi anggota Gi Lin Kun yang bertugas di luar, Semua diberi lencana tembaga, Umpama sesama kerabat tidak kenal juga tidak jadi soal asal bisa menunjukkan lencana tembaga, Aku tetap bisa keluar masuk. Mendengar orang melulu mengagulkan diri sendiri, Diam-diam Kim Kong Chu mengerut kening, Tapi dia juga tidak memberi komentar apa-apa. Leng Ping Ji perhatikan Rona Mukatoan Kiam Cheng juga sedang mengerutkan kening sambil melirik kepadanya Leng Ping Ji lantas tertawa katanya sayang lencana tembagamu itu tidak boleh dipinjamkan orang lain. Putra ibu inangmu itu bernama siapa dan bertugas di sebelah mana? Sekenanya Leng Ping Ji menyebut sebuah nama, Lalu berkata, Aku hanya tahu dia bertugas di Siow Kim Juan, Tapi di mana dia bertempat tinggal, Aku tidak tahu. Kim Tai Jin, Selatuan Kiam Cheng banyak terima kasih akan perhatianmu, Waktu amal mendesak, Kami juga harus melanjutkan perjalanan. Setiba kau ditaili, Aku akan berusaha membantumu. Kim Kong Tuk kegirangan, Katanya, Siow Ong Ya, Jadikah sudah akan pulang rumah? Aku kan mengungsi, Kalau kampung halaman sudah aman tenteram, Ting Chiang Kun kalian juga mengharap kehadiranku, Kapan-kapan tentu aku akan pulang menikmati hidup tenteram. Betul. Memang lebih baik pulang. Bila kau pulang, Ting Chiang Kun pasti menyambut dirimu, Tiba-tiba dia bertanya, Siow Ong Ya, Kenapa kau tidak menyiapkan koda atau kereta dengan piyawomo aimu? Apakah jalan pegunungan yang rusak ini tidak menyusahkan kalian? Toan Kiam Cheng tertawa katanya, Kami suka bertamasha, Kalau naik koda jadinya sambil lalu belaka, Rasanya tidak berkesan. Ya memang betul. Siow Ong Ya memang suka melancong. Baiklah, Sampai bertemu di Tai Li. Setelah Kim Kong Tu dan Li Tai Yong pergi jauh, Toan Kiam Cheng lantas mengomel kepada Leng Ping Ji. Ping Mo Ai, Kapan kau pernah punya ibu inang di Siow Kim Juwan? Tadi sungguh aku takut. Kau NGL antur tak karuan hingga menimbulkan rasa curiga mereka. Leng Ping Ji tertawa katanya, Tadi kalau kau tidak memberi tanda ke depan mata aku sudah akan merebut kuda dan lencananya itu. Untung kau tidak sembrono, Kalau tidak urusan pasti berkepanjangan. Takut kena urusan. Terus terang, Aku malah khawatir tidak mampu membunuh mereka. Kalau kau bunuh mereka, Maka aku jangan harap bisa pulang ke Tai Li lagi. Leng Ping Ji melongot, Katanya jadi kau benar ingin pulang? Toan Kiam Cheng mengangguk, Katanya, Siow Kim Juwan sudah direbut kerajaan Cheng, Kau sendiri juga tidak punya tujuan lagi, Lebih baik ikut aku pulang, Sementara tinggal di rumahku saja, Melihat Leng Ping Ji mengunjuk rasa bimbang, Lekas dia memahami, Jangan kau kira aku kemaruk hidup senang. Maksudku hendak merawat luka-luka meyakinkan ilmu, Bila bekal sudah cukup baru berkecimpung lagi di Kang Ou. Leng Ping Ji menghela nafas, Katanya, Aku memang harapkan suatu tempat tenang dan aman untuk menenangkan pikiran, Tapi aku tidak setuju bila kau pulang menyerempet bahaya. Terus terang, Aku sebetulnya tidak berani pulang. Tapi setelah bertemu kedua keparat tadi aku jadi tidak bimbang. Apa, Jadi kau percaya obrolan mereka? Juga percaya akan maksud baik Ting Chiang Kun? Bukan percaya kepada mereka, Aku hanya percaya bahwa Ting Chiang Kun tidak anggap aku sebagai pelarian. Yang dimaksud adalah pembunuhan Hon Chiang Kun dan pembunuhan yang terjadi hari kedua di rumah keluarga Toan itu, Hal ini juga diketahui Leng Ping Ji setelah diceritakan Toan Kiam Cheng. Betul, Ucap Toan Kiam Cheng, Dari gelagatnya tadi, Rahasia itu agaknya tidak bocor. Ting Chiang Kun yang menjabat kedudukan belakangan agaknya tidak menaruh curiga terhadap aku. Dari mana kau bisa berpendapat demikian? Perwira itu mampu menarik kereta hingga terbalik hanya dengan cambuknya, Kepandainya jelas tidak rendah, Betul tidak? Betul. Tadi aku tidak berani merebut kudanya karena khawatir bukan tandingannya yang celaka akhirnya kau sendiri. Belum tentu dia tahu bahwa kita pandai main silat, Yakinlah dia tidak pandang kita sebelah matanya betul tidak? Memangnya kenapa? Tapi sikap mereka terhadapku tetap hormat dan sopan, Ya, karena kasih ya Ong Jaya. Kau begini pintar, Kenapa belum juga mengerti? Aku tahu maksudmu, Dari sini kau mendapat bukti, Terbukti bahwa mereka tidak curiga kepada kau. Makanya, Kalau mereka sedikit curiga, Hari ini bertemu di tengah jalan, Memangnya aku tidak dibekuknya. Mungkin sejak tadi sudah melabrak dan menangkapku. Ucapanmu masuk akal, Tapi bukan mustahil mereka sengaja hendak memancing kau pulang, Atau mungkin ada muslihat keji lainnya. Ping Muai, Kenapa selalu banyak curiga karena tidak akan ada bahaya? Sudah tiga tahun aku meninggalkan rumah, Terus terang aku memang sudah kangen dan ingin pulang. Leng Ping Ji masih bimbang, Katanya kemudian, Coba lihat, Kakek itu masih menangis di sana, Sungguh kasihan. Mendadak dia mengalihkan perhatian, Toan Kiam Cheng mengklengak, Katanya, Baiklah mari kita hampiri dan beri beberapa tahil. Kepadanya, Ya, kita harus berbuat baik menolong sesama, Lalu bicara soal itu lebih lanjut. Tak taunya kakek itu tidak mau teruna uang mereka. Leng Ping Ji berkata, Setulus hati kami memberi kepadamu, Kenapa tidak kau terima? Lelaki tua itu berkata, Biasanya hanya pembesar yang mengulur tangan merebut uang rakyat. Kapan pernah rakyat jelata menerima uang orang? Leng Ping Ji paham, Katanya, Oh, Maksudmu lantaran kedua pembesar tadi bicara dengan kami, Maka kau kira kami ini juga pembesar? Yang benar kami seperti juga kau, Rakyat jelata. Mana kakek itu mau percaya? Walau dia tidak mendengar Li Tai Yong dan Kim Kong Chu berdua memanggil Si Ong Ya, Tapi dia merasa sikap mereka begitu hormat dan munduk-munduk kepada Tuan Kiam Cheng, Maka betapapun dia tidak mau terima uang. Mereka hanya menjilat kepada temanku ini, Dalam hal ini memang ada sebabnya, Namun kau tidak perlu tahu, Tapi boleh aku beritahu kepadamu, Seperti juga kau, Aku pun membenci mereka. Tadi aku pun amat jengkel, Kau jangan khawatir, Terima saja uang ini, Yakinlah kau tidak akan mengalami kesulitan. Lalu dia sesapkan uang ke tangan orang, Tanpa peduli orang mau atau tidak dia tarik tangan Tuan Kiam Cheng diajak pergi. Kakek itu tetap ngotot tidak mau terima Dan hendak kembalikan uang itu, Tapi mana dia mampu mengejar? Akhirnya dia pegangi uang itu sambil berdiri menjubek. Tuan Kiam Cheng kurang senang, Katanya kemudian, Kakek itu memang terlalu, Jelas harta bendanya sudah ludes, Dengan baik hati kita memberi uang ganti rugi, Memangnya kita bakal menipunya? Soalnya dia dirugikan oleh pembesar yang berkuasa, Umpama di akhirat kita tidak akan menipu dia, Juga dikira kita akan mempermainkan dia, Lalu dengan tertawa dia menambahkan, Seorang desa yang tidak tahu apa-apa Ternyata juga tidak mau percaya kepada pembesar, Piao Kou, Kenapa kau justru percaya kepada mereka? Tuan Kiam Cheng melenggong, Akhirnya tertawa, Katanya, Ping Mo Ai, Kau memutar balik persoalannya untuk menyindir aku ya. Sementara itu Kim Kong Tu juga sedang mengomel kepada Li Tai Yang. Li To Tao, Aku tahu kau adalah perwira Gilim Kun, Di hadapanku tiada halangan kau tepuk dada, Kenapa rahasia dinas juga kau bicarakan dengan orang luar? Loh, Bukankah kau bilang Ting Chiang Kun menghargai siya Ong yaitu? Ya, Lahirnya saja demikian, Yang benar, Yang benar bagaimana? Kim Kong Tu melotot katanya, Mulutmu tidak bisa dikendalikan, Tak berani aku memberitahu kepadamu. Li Tai Yang tertawa, Katanya, Ting Chiang Kun mungkin hendak meminjam siya Ong ya untuk suatu kepentingan dinas, Jadi bukan betul-betul menghargai dirinya, Begitu? Kiranya otakmu tidak tumpul, Syukurlah bila kau tahu. Apa kau tahu kenapa sengaja aku membocorkan rahasia kepada mereka? Kim Kong Tu melengat, Katanya, Jadi kau punya maksud tertentu? Betul. Aku memancing reaksi mereka. Kau kira aku ini pintar omong tanpa menggunakan pikiran? Lalu apa yang kau pancing dan mereka? Siya Ong ya itu pandai men silat tapi gadis itu, Kepandainya mungkin lebih tinggi lagi, Apa kau tahu? Apa betul? Hal itu memang aku tidak tahu. Paman Toan Kiam Cheng bernama Toan Siu Si, Namanya cukup terkenal di Kang Ou. Konon dia punya hubungan dengan beberapa pentolan siya Okim Juwan, Apa kau tahu? Karena meyakinkan ifan usilat maka Toan Siu Si bentrok dengan loong ya, Hal ini aku tahu jelas. Perihal yang terjadi di Kang Ou aku memang tidak sejelas yang kau ketahui. Tapi apakah berita yang kau dengar dapat dipercaya? Li Tai Yong sengaja jual mahal, Katanya tertawa sumber beritanya juga tidak akan ku jelaskan kepadamu. Pendek kata setelah mendengar berita ini, Mau tidak mau aku harus mencurigai mereka. Kim Kong Tuk kurang senang, Batinnya, Apa yang ku tahu mungkin lebih banyak dari kau, Kau tidak mau belak-belakan, Aku pun tidak akan beritahu kepadamu. Lalu dia berkata, Tapi penduduk Tai Li semua tahu, Siu Ong ya ini hak kekatnya tidak punya hubungan dengan pamannya yang minggat itu. Apalagi keluarga Toan sejak lama sudah tidak mencantumkan embel-embelong ya, Namun di kalangan penduduk Tai Li mereka masih dihargai dan disanjung, Wali Kota dan Chiang Kun sedikit banyak masih memberi muka kepada keluarganya. Makanya aku memancing reaksi Siu Ong ya, Sengaja aku membocorkan rahasia, Maksudku untuk memancing mereka merebut lencana tembagaku, Bila mereka turun tangan, Yakinlah aku bahwa mereka pasti komplotan pemberontak dari Siu Kim Juan. Sayang mereka tidak turun tangan. Juga tidak jadi soal bagi aku, Kuda kita larinya cepat, Umpama rahasia lencana ini sudah mereka ketahui, Memangnya sempat mereka menghubungi temannya untuk mengejar kita dan merebut. Lencana itu dari tanganku. Berubah pandangan Kim Kong Tuk kepadanya, Katanya tertawa, Dengan bekal kumfumu yang tinggi, Umpama ada orang mau merebutnya, Juga tidak perlu takut untung Siu Ong ya terbujuk mau pulang ke Tai Li, Kali ini kita tidak mendapatkan bukti Biarlah hal ini pelan-pelan kita selidiki. Untuk mencari buktiku kira tidak sulit. Li Taiyong melenggong, Tanyanya, Kau tahu kenapa tidak lekas kau katakan? Bukan aku tidak mempercayai mu, Demikian ujar Kim Kong Tuk. Mari kita bersumpah, Selanjutnya dapat rejeki sama dirasakan, Menghadapi bencana sama dipikul, Kalau mau akanku beritahu kepadamu. Kim Taijin, Kata Li Taiyong tertawa ada-ada saja kau. Baiklah, kita menjadi saudara angkat, Selanjutnya mati hidup bersama sepanirnya kita sama bicara jujur. Siapa mengingkari sumpah da akan mati tanpa liang kubur, Dalam hati da membatin, Ilmu silatku tinggi siapapun tidak mudah untuk membunuhku. Tapi Kim Kong Tuk juga punya pikirannya sendiri, Aku pegawai sipil, Tidak perlu berperang. Kesempatan hidup jelas lebih panjang dari dia yang harus terjun ke Medan Laga. Setelah kedua orang sama bersumpah, Kim Kong Tuk baru bicara dalam peristiwa pembunuhan Hon Chiang Kun dulu, Si Ong Ya ini patut dicurigai. Dari mana kau tahu? Di antara pembunuh Hon Chiang Kun ada sepasang muda-mudi, Pernah aku melihat mereka di rumah kediaman keluarga To'an. Kenapa kau tidak laporkan hal ini kepada Ting Chiang Kun waktu peristiwa itu terjadi? Aku tidak berada di tempat aku. Hanya mendengar cerita para wisu tentang wajah dan perawakan para pembunuh. Ya, jadi kau belum yakin dan tidak berani mengatakan apakah pembunuh itu betul adalah muda-mudi yang pernah kau lihat di rumah Si Ong Ya? Betul. Urusan menyangkut jiwa aku hanya pembantu kecil di sekretariat, sebelum aku memegang bukti nyata bila aku laporkan dan Ting Chiang Kun berbalik menganggap aku main fitnah belaka salah-salah jiwaku sendiri yang jadi korban. Apalagi Si Ong Ya tidak berada di Taili, Ting Chiang Kun juga tiada alasan untuk menangkapnya dan diadu muka dengan aku. Si Ong Ya segera akan pulang ke Taili, Bukankah kau bisa segera lapor? Lekas kau berusaha mencari alasan untuk mengangkat kembali perkara ini. Alasan sih sudah ku dapatkan, tapi kau harus bantu aku, bagaimana aku harus membantu? Kim Kong Tu berpikir sejenak, katanya kemudian, Elak bila kita pulang ke Taili dari Si Ong Kim Juwan, bila Si Ong Ya itu masih berada di rumahnya, malam hari kau harus menyamar jadi pembunuh gelap membekuku, aku punya akal untuk mengorek keterangannya. Urusan tidak main-main, konsekuensi yang ku tanggung cukup berat lo. Jangan khawatir, aku punya pegangan untuk mengorek keterangannya, umpama aku salah duga, juga kau tidak akan terlibat tapi bila urusan berhasil, kau akan memperoleh setengah dari pahala besar ini. Li Tai Yong tahu orang ini hanya membual belaka, dia berpikir, agaknya dia memang sudah mendapat bahan tuduhan kepada Si Ong Ya tapi entah karena apa dia masih ingin memperoleh pengakuan tertulis dari Tuan Kim Cheng baru berani mengajukan laporannya. Kalau betul aku bakal mendapat rejeki sebaik ini, buat apa aku banyak tanya lagi kepadanya lalu dia tertawa katanya Kim To Ako, sekarang kita sudah terhitung saudara angkat untung rugi dipikul dan dirasakan bersama kalau kau sudah punya rencana. Baik, baiklah si Ong temen dengar petunjukmu saja. Dugaan Li Tai Yong memang benar, Kim Kong Tu memang punya kelemahan dalam peristiwa ini sehingga dia tidak berani membuat laporan. Gambar denah dari Chi Yang Kun Hu, markas militer, dahulu adalah dia yang membuat dan diberikan kepada Bu To An dan Bu Cheng. Malam itu bersama seorang temannya pejabat cadangan Chi Chi dibekuk hidup-hidup oleh Bu To An dan adiknya di hotel, demi keselamatan jiwa mereka terpaksa dia menggambar denah markas militer di Thaili. Bila dia melaporkan hal itu, dan urusan diselidiki, dirinya pasti terlibat tapi kejadian sudah tiga tahun berselang, Bu To An dan adiknya kini berada di Sio Kim Juwan jelas tidak mungkin pulang ke Thaili membongkar rahasia dirinya, seorang diri jelas dia tidak perlu takut berhadapan dengan To An Kiam Cheng. Setelah persekongkolan mereka, untuk menjebak dan membekuk To An Kiam Cheng selesai dirundingkan, Kim Kong Tu dan Li Tai Yong tertawa kebirangan. Di saat mereka tertawa latah itulah mendadak seseorang membentak, Bagus, kalian bersekongkol hendak mencelakai orang. Hayo menggelinding turun. Lenyap suaranya, orang pun tiba, dari kaki bukit di pinggir jalan dalam semak-semak rumput mendadak melompat keluar seorang pemuda, tangan terayun, Li Tai Yong belum sempat melihat senjata rahasia apa yang ditimpukan orang, kuda tunggangannya mendadak melonjak kaget hingga dirinya dilempar melambung dari punggung kuda. Keadaan Kim Kong Tu lebih parah lagi, dia terbanting jatuh dari punggung kuda bergulingan sambil menjerit ngeri, kejap lain dia roboh tak bergerak, agaknya dia terbanting pingsan. Pemuda itu menarik kedua tali kendali kedua ekor kuda, dituntun ke pinggir dan diikat di bawah pohon di pinggir jalan, setelah tepuk-tepuk tangan, berkata dengan tertawa, kedua ekor kuda ini memang tunggangan bagus. Betapapun kepandayan Li Tai Yong cukup lumayan, meski terjatuh tanpa siaga dan secara mendadak, lekas sekali dia meletik berdiri. Namun melihat pemuda ini begini lihai, sesaat dia berdiri melongo tak berani bertindak. Di saat dia mengawasi si pemuda, pemuda itu sudah menghampiri dirinya serta mengulur tangan, berikan lencana kepadaku demikian bentak si pemuda. Li Tai Yong gusar, bentaknya, maling cilik dari mana kau, berani membegal pembesar negeri. Kalian dua keparat yang patut nampus, bersekongkol mencelakai orang, mau merampas harta, bukankah nyali kalian lebih besar? Berubah air muka Li Tai Yong, bentaknya, maling keparat, membual apa? Kau, apa yang kau ketahui? Kalau ingin orang tidak tahu, kecuali diri sendiri tidak berbuat demikian, olok si pemuda, barusan kalian kasak kusuk merundingkan apa? Hehehe, maaf ya, aku dengar seluruhnya. Tadi, setelah perundingan mereka dirasa cukup sempurna, baru Kim Kong Tu dan Li Tai Yong naik kuda menempuh perjalanan cukup jauh baru melihat pemuda ini. Makin curiga dan bimbang hati Li Tai Yong, pikirnya, di tengah jalan jelas tidak kelihatan ada orang di mana dia mencuri dengar. Umpama ginkangnya sudah tinggi, tak mungkin dapat melebih kecepatan lari kuda. Ternyata dia tidak tahu bahwa pemuda ini hanya mencuri dengar pembicaraan mereka dengan Toan Kiam Cheng, dia hanya tahu bahwa mereka berusaha menipu Toan Kiam Cheng pulang ke Tai Li, tentang tuduhannya tadi hanya bualan si pemuda sendiri berdasarkan rekaannya. Di samping kaget dan curiga, Li Tai Yong juga merasa juri terhadap si pemuda. Tapi musliatnya telah terbongkar, betapapun dia merasa perlu membunuh pemuda ini untuk menutup mulutnya. Lote, urusan bisa kita rundingkan, apa keinginanmu? Marilah kita bicarakan, sembari bicara mendadak Li Tai Yong samlitkan Amgi yang sejak tadi telah digenggamnya. Yang disambitkan adalah dua buah toh kuting, maka terdengar ting, ring, si pemuda tidak. Kelihatan bergerak, kedua buah paku pencembus tulang itu pun jelas mengenai badannya, tapi tidak amblas atau menancap di badannya tapi malah terpental. Pemuda itu tertawa lebar, katanya, yang kuinginkan adalah lemcana tembaga itu, siapa ingin paku karatan yang tumpul ini? Ternyata si pemuda gunakan kenih KPW Etiat, luwakang tingkat tinggi, lawan yang iwakangnya lebih rendah cukup menyentuh bajunya saja. Akan tersengkelit jatah, demikian pula Amgi yang menyentuh pakaiannya juga terpental jatuh. Bahwa Amginya tidak berhasil melukai orang, Li Tai Yong seumpama bercokol di punggung harimau, tidak berani turun, terpaksa dia mengeraskan kepala, sambil menggerung segera dia menubruk terus membacok. Si pemuda melirik dan tersenyum sinis, di saat golok Li Tai Yong hampir mengenai badannya, baru dia angkat tangannya menjentik, jengeknya dingin, bekalku fumus rendah ini, berani bertingkah di hadapanku, cukup kau rasakan jentikan jariku saja. Kering golok terpental balik membacok jidat Li Tai Yong sendiri hingga mukanya bermandi darah. Setelah jidatnya terluka baru Li Tai Yong insyaf, dirinya memang bukan tandingan lawan, daripada mati konyol lekas dia buang golok serta berteriak, lencana kuserahkan. Hohan, ampuni jiwaku. Pemuda itu tertawa, katanya. Gentong nasi seperti kau juga jadi perwira Gilinkun. Hektometer, sebetulnya aku boleh mengampuni jiwamu, sayang aku tidak percaya kepadamu. Sebelum merang habis bicara, Li Tai Yong sudah berteriak, bukankah barusan kau bilang tidak setimpal membunuhku? Maksudku kau tidak setimpal mengotori pedang pusak aku. Tapi mengingat kau mohon ampun, baiklah terserah pada nasibmu sendiri, di akhir perkataannya dari jarak sepuluhan langkah, Wut dia lontarkan di Kong Chiang. Li Tai Yong rasakan segulung angin. Kencang menampar dirinya, seketika dada seperti di palu gonam, badannya terjengkang roboh pingsan. Si pemuda berpikir, orang Shi Kim itu sudah pingsan, umpama jiwanya tidak melayang, sedikitnya harus berobat setengah tahun baru akan sembuh, tak mungkin bisa lari ke si Yau Kim. Juhan menyampaikan laporan, segera dia cemplak seekor kuda serta menarik kuda yang lain, putar balik mencari Toan Ki Em Cheng dan Leng Ping Ji. Kepandaian si pemuda memang tinggi, namun pengalaman masih cetek, agak ceroboh lagi, dia lupa memeriksa keadaan Kim Kong Chu. Apakah dia betul-betul terbanting pingsan? Kim Kong Chu menggeletak di pinggir jalan tanpa bergerak, setelah si pemuda pergi jauh, baru dia menghela nafas dan pelan-pelan merangkak bangun. Ternyata dua tulang rusuknya terbanting patah, lukanya memang cukup parah, tapi jiwanya tidak mati. Tadi dia rebah pura-pura pingsan. Terhindar dari bencana kematian, baru sekarang Kim Kong Chu merasa kesakitan luar biasa. Sedikit bergerak, tulangnya yang patah sakitnya bukan kepalang hingga dia menjerit kesakitan. Meski sakit luar biasa, namun dia berucap syukur jiwanya selamat. Setelah istirahat sekian lama baru Kim Kong Chu angkat kepalanya dilihatnya Li Tai Yong rebah tergenang darah, timbul rasat terhibur hatinya gumamnya kau kena ganjaranmu sendiri karena ingkar sumpah. Tanpa bantuanmu, aku memang lebih banyak menyerempet bahaya tapi seorang diri aku berani menghadapi bahaya besar itu. Sungguh tak pernah terbayangkan olehnya di saat dia menggumam itulah mendadak Li Tai Yong menggeliat terus membalikan badan. Karuan Kim Kong Chu terperanjat, didengarnya Li Tai Yong merintih lalu berkata terputus-putus, toh aku kemarilah, aku ingin bicara dengan kau. Melihat keadaan orang yang mengerikan, ciutnya Li Kim Kong Chu, pikirnya, di sini jauh dari kota atau dusun, aku sudah kehilangan. Kuda, seorang diri belum tentu bisa selamat, bagaimana aku bisa merawat dan menolong dia waktu dia menunduk dilihatnya golok baja milik Li Tai Yong yang tadi dipukul jatuh si pemuda, diam-diam dia pungut dan sembunyikan dalam lengan baju, katanya, Hiante, kau ini bukan, tentara, sepantasnya memandang kematian sebagai berpulang ke pangkuan yang maha kuasa. Saudaramu ini terluka dan tak punya tenaga maaf, aku tidak mampu menolong dirimu lolos dari kematian. Aku berjanji jenazahmu akan kukubur selayaknya. Kiranya dia khawatir Li Tai Yong membuat gelara-gara sehingga dia sendiri yang sudah terluka ini mengalami kesulitan, maka sengaja dia sembunyikan golok dalam lengan baju, pikirnya, jiwamu toh tidak bisa ditolong lagi, biarlah ku percepat kepergianmu supaya tidak terlalu menderita maka aku pun tak usah mendengar keluhan dan rintihan. Khawatir orang tidak mau datang, Li Tai Yong berkata pula terputus-putus, aku, aku tahu jiwaku takkan tertolong lagi, bukan aku ingin minta kau menolong aku, 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 ada sebuah rahasia, ingin ku beritahu kepada kau kelakau, bisa naik, pangkat dan mendapat pahala cuma tolong kau pulang ke Tai Li, Mohon Ting Chi Yang Kun, membalas sakit, hatiku, aku, aku tak kuat lagi, lekas, 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 suaranya makin memburu dan lemah, dalam jarak sepuluhan langkah Kim Kong Tu sudah tidak mendengar ucapannya. Kim Kong Tu kegirangan, pikirnya, tak nyana sebelum ajal dia masih baik hati, tidak sia-sia aku angkat saudara dengan dia, khawatir orang sebelum membeber rahasia sudah mati, dengan tertatih-tatih dia maju menghampiri, berjongkok lalu mendekatkan telinga di mulutnya, teriaknya, Hiante, lekas katakan. Tak nyana mendadak Li Tai Yong tertawa dingin, katanya to aku, kau masih ingat sumpah kita bersama bukan? Kita kan saudara angkat, sepantasnya mati hidup bersama di tengah tawa dinginnya itu dia layangkan telapak tangannya. Mimpi juga Kim Kong Tu tidak menduga bahwa adik angkatnya ini bakal menamatkan jiwanya meski Li Tai Yong sendiri juga sudah dekat ajal, tenaganya jauh lebih lemah, tapi pukulan telapak tangannya ini toh cukup memukulnya tumpah darah. Li Tai Yong tergelak, katanya hari ini orang sili memang mampus sia-sia, tapi syukurlah aku masih bisa mengajak, mengajak kau berangkat bersama kelahiran kita berbeda tapi biarlah mati bersama. Hahaha, tidak sia-sialah kita angkat saudara ternyata waktu Li Tai Yong siuman dari pingsannya kebetulan dia mendengar Kim Kong Tu menggumam, sungguh bukan kepala ngusar hatinya karena itu meski tahu jiwa sendiri sukar tertolong, maka dia berusaha mengajak Kim Kong Tu mati bersama. Setelah menyemburkan darah segar, Kim Kong Tu berteriak parau, kau, kau kejam, seperti tonggak kayu diaroboh menindih badan Li Tai Yong, golok baja yang dipegangnya kebetulan menancap di tenggorokan Li Tai Yong. Waktu mereka angkat sumpah tadi, mungkin tidak pernah membayangkan bukan musuh yang mematikan jiwa mereka, tapi bersama mati di tangan saudara angkat, jadi setimpal dan terkena oleh ganjaran sumpah sendiri. Sementara itu Toan Kiam Cheng dan Leng Ping Ji masih saling debat dan belum ada keputusan, kemana mereka harus pergi. Kalau Toan Kiam Cheng ingin lekas pulang, sebaliknya Leng Ping Ji selalu menghalangi. Ruat pikiran Toan Kiam Cheng, katanya dengan tertawa getir, sebetulnya aku memang tak kuat menempuh perjalanan jauh, untuk pulang juga bukan soal gampang. Ai, kalau bisa naik kuda kan mending, tanpa kuda mau kemanapun jadi serba susah. Tadi kau larang aku rebut kuda pembesar anjing itu, tapi umpama dapat kuda juga aku tetap tidak setuju kau pulang ke Tai Li. Mereka tengah berjalan di jalan pegunungan yang melingkar turun naik, mendadak didengarnya derap kuda yang mencongklang turun dari jalan lingkar sebelah atas begitu cepat sederas hujan saja Leng Ping Ji berkata heran, kedua kuda ini agaknya juga gagah. Dan jempol, rasanya tidak kalah dibanding kuda kedua pembesar anjing tadi. Toan Kiam Cheng tertawa getir, katanya, buat apa kau memuji melulu, yang terang kita kan tidak akan merebut kuda orang. Aneh, ucap Leng Ping Ji. Kuda sebaik itu jarang terlihat, entah kenapa beruntun kita bertemu di atas gunung sepi ini. Mungkin kedua pembesar anjing itu putar balik belum habis dia bicara, tampak dua ekor kuda sedang mencongklang turun dari jalan lingkar sebelah atas namun tanpa penunggang. Sebuah suara seperti sudah pernah mereka kenal berkumandang dari atas, Sio Ong Ya, temanmu titip aku supaya menyerahkan kedua kuda ini kepada kalian, tapi dia berpesan supaya Ting Chiang Kun dari Tai Li jangan melihat kedua ekor kuda ini. Waktu Leng Ping Ji mendonak, sempat dilihatnya bayangan punggung seorang pemuda berkelebat hilang di balik semak-semak. Tanpa merasa Leng Ping Ji menjerit, Oh, kiranya dia. Siapa dia tanya Toan Kiam Cheng. Terima dulu hadiah orang, bicara belakangan, seru Leng Ping Ji. Toan Kiam Cheng bimbang, katanya, patutkah kita terima hadiah? Ini? Kalau sudah datang kenapa ditolak? Orang kan bermaksud baik. Toan Kiam Cheng lihat kedua ekor kuda ini adalah tunggangan Kim Kong Tu dan Li Tai Yong tadi, dalam hati da membatin, bukan aku menolak, toh kedua kuda ini yang lari mendekat. Toan Kiam Cheng harus memeras keringat, setelah berhasil mencemplak di punggung kuda baru lega hatinya, katanya hambar, Ping Mo Ai, menurut pendapatmu apakah yang telah terjadi? Orang yang memberi hadiah sebesar ini, adalah pemuda yang tempoh hari menolong jiwa kita di Chiok Lin itu. Toan Kiam Cheng melengah heran, apa benar orang itu kenapa kau merasa heran? Kim Kong Tu dan Li Tai Yong bertugas ke Siokim Juwan mengirim surat dinas, bagaimana mungkin dia titip kepada pemuda itu menyerahkan kedua kuda ini kepada kita? Kalau mereka mau berbuat apa-apa, kenapa harus pinjam tangan orang lain? Bukankah di sini mereka bisa serahkan secara langsung? Leng Ping Ji cekikikan, katanya, persoalan sepele begini, masa kau tidak paham? Toan Kiam Cheng memang pandai, sekilas berpikir segera dia pun mengerti, katanya, jadi menurut ematmu, pemuda itu telah membunuh Kim Tai Yong dan Li Kong Tu berdua? Kukira demikian. Kalau bukan pemuda berkepandaian tinggi itu, Kukira takkan mudah membunuh perwira Giling Kun Sili itu. Kalau kita naik kuda mereka, apakah kita tidak akan dicurigai? Bukankah tadi kau juga mendengar peringatannya? Asal tidak. Diketahui ting Chiang Kun di Tai Li, siapa yang tahu kalau kuda ini milik mereka? Toan Kiam Cheng menghela nafas, katanya Lesu, baiklah, terpaksa aku ikut kau berkelana kemana saja. Jelas aku tidak bisa pulang ke Tai Li lagi. Lalu dia menambahkan, tapi aku masih merasa aneh, pemuda ini pernah menolong jiwa kita, memberi kuda tunggangan lagi, kenapa dia berbuat baik terhadap kita, kenapa tidak mau menemuri kita. Aku juga tidak tahu apa sebabnya, bahwa dia lolos dari keroyokan kedua gembong iblis itu lega juga hatiku. Dugaan Leng Ping Ji memang tidak meleset, yang memberi kuda kepada mereka benar adalah N.Y.O.H.A. Hari kedua setelah dia meninggalkan Chiok Lin, telah menyusu Leng Ping Ji dan Toan Kiam Cheng, sejak itu dia menguntit dan mengawasi kedua muda mudi ini. Setelah membantu kedua muda mudi ini, hatinya amat riang, pikirnya, Pit Kip Chosu jelas takkan ku berikan kepadanya, biar ku berikan kedua ekor kuda saja, jelek-jelek aku sudah membantu keponakan Ji Su Hu. Lencana tembaga milik Li Tai Yong sudah dia rampas serta disimpannya baik-baik, katanya setelah tertawa besar, dengan memiliki lencana tembaga ini, dengan bebas aku bisa pergi ke Siow Kim Juan. Pada sebuah lekuk gunung yang jarang diinjak manusia di daerah Siow Kim Juan hidup sepasang suami istri pemburu yang masih muda usia. Pagi hari itu pemburu muda itu sudah bangun dan berkata kepada seng istri, hari ini aku akan berburu, di rumah kau harus hati-hati, kalau ada apa-apa lekas kau lari sembunyi di gunung belakang, segala milik kita, boleh tidak usah kau pikirkan. Istrinya yang muda dan cantik berkata, milik kita tiada yang berharga, bukan aku khawatir tentara negeri merampas barang kita, yang ku khawatirkan kau ditangkap mereka. Si pemburu membujuk, ah, tidak mungkin, letak rumah kita di dalam cekung gunung yang sukar dicangkau oleh tentara negeri. Aku akan berburu di hutan. Malah kau yang di rumah harus selalu berjaga-jaga. Cukoh, ujar seng istri, aku memang agak takut. Laskar rakyat telah mundur, tiada orang yang melindungi kita walau kau bukan anggota Laskar rakyat, bila antek-antek musuh tahu kau punya hubungan baik dengan Beng Tauleng dan Song Tauleng. Pemburu itu menghela nafas, katanya aku tahu rasa takutmu. Sepantasnya aku di rumah menemani kau. Tapi makanan sudah habis, tidak bisa tidak aku harus keluar berburu. Apa boleh buat seng istri menghela nafas, katanya, baiklah, lekas berangkat, semoga Tian melindungi kita. Jangan khawatir, aku akan pulang dengan selamat. Aku akan berusaha dengan tenagaku sendiri, jadi tidak usah dilindungi Tian segala. Dengan mesra seng istri antar suaminya keluar pintu serta memandangnya lembut, katanya baiklah, semoga kau lekas pulang. Dalam hati dia berpikir, dia belum tahu bahwa aku sudah mengandung anaknya. Hal ini sengaja tidak dia beritahu kepada seng suami supaya tidak khawatir dan pikiran ruwet. Setelah tutup pintu, dia menyibukkan diri jahit-menjahit membikin pakaian bayi. Mendadak pintunya digedor keras, suara suaminya berteriak gugup, lekas, lekas buka pintu, aku pulang. Memang dia mengharap suami lekas pulang, tapi juga tidak menduga sedini ini dia sudah balik. Lekas seng istri buka pintu serta tanya suaminya, ada kejadian apa? Setelah menutup pintu, seng suami berkata lirih, kulihat serombongan tentara negeri naik gunung, aku lihat mereka sudah memasuki lembah. Karena khawatir, lekas aku pulang, hayo kita menyingkir. Istrinya kaget, tapi tentara negeri baru masuk lembah, takkan secepat ini memburu tiba. Katanya, apa betul? Lekas berbenah. Tidak usah, lekas lari, lewat pintu belakang. Wah, celaka belum lenyap perasa khawatirnya, didengarnya langkah kuda yang berlari kencang sederas hujan memburu kemari. Bila lari keluar pasti kepergok rombongan tentara itu. Suami istri ini hanya berpelukan, diam-diam seng istri berdoa supaya pasukan negeri yang terkenal seperti serigala tidak menangkap suaminya. Sayang keinginan yang baik justru terbalik dari kenyataan. Langkah kuda yang riuh itu berhenti di depan rumah, jelas beberapa orang lari berpencar mengepung rumah gubuk. Ini. Kesiap siagaan mereka seperti sedang menghadapi musuh besar saja. Biang daun pintu yang terbuat dari papan tipis itu lekas sekali sudah di jebol amruk, pasukan negeri seperti kawanan serigala kelaparan segera menerjang masuk. Menghadapi kawanan pasukan negeri yang garang seperti harimau ini, pemburu muda ini malah lebih tenang, sambil angkat kepala dia berkata lantang, untuk apa kalian kemari? Apakah kau ini hot ticu bentak seorang perwira benar? Kenapa? HMM, tentu kau sendiri sudah tahu. Hayo berlutut dan mengaku terus terang. Mengaku apa? Hektometer, masih pura-pura pikun, bukti sudah di tangan kami, kau ada hubungan dengan pemberontak? Kau kira kami tidak tahu. Berapa banyak sisa pemberontak yang masih sembunyi di sini sebutkan satu per satu. Hanya pengakuanmu yang akan menebus dosamu. Kalau tidak, Hektometer, Hektometer, jangan salahkan kalau kami bertindak keji kepadamu. Hot ticu tertawa dingin, katanya lantang, tempat kami ini jauh dari rumah penduduk, selamanya tidak pernah ada rampok atau pemberontak. Kalau ada juga yang baru pindah ke sini, siapa mereka mana aku tahu. Beberapa tentara berkau-kauk gusar, kata seorang, tingkoan, pemimpin, pemburu busuk ini menyindir dan memaki kita perwira itu menarik muka, bentaknya, baik, beri hajaran padanya. Diberi izin, kawanan tentara itu merubung maju memisah kedua suami istri. Sekali jotos Hot ticu pukul seorang tentara pada hidungnya. Perwira itu membentak, goblok sekali ulur tangan, tau-tau urat nadi Hot ticu kena di cengkeramnya, jari tangannya sekeras tangga menjepit pergelangan tangannya. Sementara istrinya juga ditelikung dan diseret ke samping oleh tentara lain. Hot ticu meronta dan memaki, nah, kan tidak salah apa yang kukatakan? Apakah perbuatan kalian ini tidak mirip rampok atau begal? Perwira itu gusar, makinya, berani kau memaki aku? Sedikit kerahkan tenaga, Hot ticu terjepit kesakitan sampai keringat dingin berketes-ketes. Tapi dia kertak gigi tetap tak merintih, malah makinya, rampok begal, memangnya kenapa kalau aku caci kalian? Kalau berani boleh kalian bunuh bapakmu ini? Mendadak perwira itu tertawa, katanya, bagus, kau ini orang gagah, kau tidak takut mati, tapi apakah istrimu juga tidak takut mati? Melotot merah metu Hot ticu, makinya, apakah kalian ini manusia? Mau bunuh, boleh bunuh aku, kenapa menganiaya perempuan lemah? Saking puas dan senang bahwa gertakannya berhasil, perwira itu tergelak-gelak, katanya kau ingin mati, aku justru tidak akan segera membunuhmu, di hadapanmu akan ku perlihatkan betapa istrimu menderita, segera dia suruh anak buahnya membelenggu suami istri ini, lalu dia terima sebuah cambuk dari anak buahnya, lalu bergaya hendak menghajar istri Hot ticu, bentaknya lekas mengaku, kalau tidak di hadapanmu akan ku hajar istrimu sampai mampus, Hot ticu menggigit bibir kencang-kencang seperti murka dan kaget, dia boleh tidak takut mati, atau khawatir bila istrinya tersiksa, tapi betapapun dia tidak boleh menjual kawan laskar rakyat demi menolong istrinya, semula dilihatnya istrinya gemetar, mukanya pucat ketakutan, kini mendadak membusung dada, katanya, Cuko, jangan khas cabarangan omong, bila kita mati, ada orang yang akan menuntut balas sakit hati kita, berkobar semangat Hot ticu, katanya kau memang istriku yang baik, kalau kau tidak takut kenapa aku harus takut kau memang benar, pasti ada orang yang akan menuntut balas kematian kita, perwira itu tergelak-gelak, katanya, Leng Tiat Jiao dan Beng Goan Chow juga sudah kami pukul melarikan diri, entah kemana kalian masih mengharap orang menuntut balas sakit hati segala, he he, jangan bermimpi di siang hari bolong, hektometer, gemreng kalau tidak ditabuh tidak akan berbunyi, mau bicara tidak, cambuk kulitku ini segera akan menghajar tubuh istrimu yang montok dan mulus ini, oh 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 oh, perwira ini mengejek Hot ticu sedang mimpi di siang hari, di luar taunya penolong Hot ticu memang sudah datang, sudah tentu hal ini pun tidak pernah diduganya dalam mimpi, penolong Hot ticu suami istri bukan lain adalah N.Y.O.H.A., sudah sebulan N.Y.O.H.A. berada di S.Y.O. Kim Juan, lencana milik Li Tai Yong itu ternyata amat berguna, manfaatnya besar, bila teringat kejadian di pos terdepan waktu dia mulai memasuki daerah terlarang ini, dia masih geli sendiri. Begitu dia keluarkan lencana, pemimpin barisan yang berjaga di pos ini lantas membungkuk-bungkuk menyilakan masuk. Tapi pemimpin yang sudah lama berdinas di ketentaraan dan banyak pengalaman ini juga bukan tidak menaruh curiga terhadapnya. Sekarang N.Y.O.H.A. menyamar laki-laki setengah umur, Tata Rias memang pernah N.Y.O.H.A. pelajari dari sem suhunya Tan K.H.U. Seng, samarannya kali ini juga cukup baik dan mirip. Tapi pemuda berusia 18, dalam sikap dan tutur katanya betapapun masih kelihatan kekanak-kanakan dan lugu. Bahwa perwira Gilinkun berdandan atau menyamar memang tidak perlu dibuat heran, tapi pemimpin barisan ini heran dan tidak percaya bahwa orang semuda ini dapat menjadi perwira Gilinkun. N.Y.O.H.A. merasa bahwa orang agak curiga padanya, maka sengaja dia pamer kepandayan, waktu pemimpin barisan ini menyuguhkan secangkir teh, perlahan dia letakkan cangkir itu di atas meja-meja kayu itu seketika dekuk. Barulah pemimpin barisan itu percaya, karena pemuda ini berilmu silat tinggi baru dia dipilih jadi seorang perwira. Maka dia menyediakan diri mau mengantar N.Y.O.H.A. ke markas besar tempat kediaman tetok, gubernur, pasukan besar kerajaan yang berkuasa di sini. Untung N.Y.O.H.A. cukup cerdik, dia berbohong bahwa dia menerima tugas khusus ke Siaw Kim Juan untuk menyelidiki keadaan, kedatangan dirinya tidak boleh diketahui orang banyak. Pemimpin barisan itu ragu-ragu, terpaksa membiarkan N.Y.O.H.A. berangkat sendiri. Bahwa N.Y.O.H.A. bilang menyelidiki memang betul, dia harus mengadakan kontak dengan pihak Laskar Rakyat, harus mencari letak makam ibunya pula. Tapi sebulan sudah lewat, usahanya tetap nihil. Maklum Rakyat Siaw Kim Juan siapa yang tidak takut antek-antek anjing alap-palap kerajaan Ceng, siapa pula yang tidak takut kalau dituduh ada hubungan dengan kaum pemerontak. Siapa berani percaya kepada seorang laki-laki pendatang baru yang tidak dikenal? Terpaksa N.Y.O.H.A. mengembara di daerah Siaw Kim Juan, kebetulan hari itu dia berada di lekuk gunung di mana Hot Tichu tinggal. Melihat sebarisan kecil pasukan kerajaan menyusup sejauh ini, dia pun heran, pikirnya tertarik, untuk apa pasukan kerajaan datang ke pelosok gunung ini namun dalam hati dia menduga bahwa barisan berkuda ini pasti sedang menjalankan tugas atau hendak menangkap buronan. Dengan ginkangnya yang tinggi, diam diamen Y.O.H.A. menguntit dari atas pohon sampai ke rumah serasang suami istri muda ini. Dalam rumah gubuk, perwira itu sudah angkat cambuknya tinggi di atas kepala serta mementak, mau mengaku tidak? Ku hitung. Tiga kali, kalau tetap bungkam biar istrimu ku hajar, satu, dua. Sebelum dia mengucap tiga, mendadak terdengar sebuah bentakan sekeras guntur, berhenti lalu. Didengarnya suara keras dari papan rumah ambruk, dua tentara yang berjaga di luar pintu terpental jatuh satu tombak lebih. Sementara beberapa orang tentara yang mengepung rumah berkauk-kauk merubung maju. Yang melabrak masuk ini adalah N.Y.O.H.A. dengan gerakan secepat kilat dia menyelingap masuk dari kepungan beberapa tentara yang mengepung rumah. Dua tentara di depan pintu Ayun Golok terus membacok, tapi keduanya terpental jatuh dengan kepala bocor. Seperti kedua kawannya di luar, mereka terbanting jatuh oleh lewekang tingkat atas yang digunakan N.Y.O.H.A. yaitu Kanih K.P.W. Etiat. Lebih celaka lagi, mereka menubruk sambil mengayun Golok, begitu senjata terpental balik, makan tuon malah hingga luka mereka lebih parah. Kepandayan perwira itu juga biasa saja, tapi dia cukup cerdik melihat gelagat tidak menguntungkan, kepandayan N.Y.O.H.A. jelas lebih tinggi, maka timbul akal busuknya, tidak menyerang N.Y.O.H.A. tapi dia mebelit cambuk kulit di leher hot ticu. Setelah N.Y.O.H.A. merobohkan empat anak buahnya menerjang masuk, langkahnya setindak terlambat. Berdiri bentak si perwira. Berani kau bergerak, biar ku jerat dia biar mampus. Apa kau tidak pikirkan jiwa kawanmu ini? Jiwa hot ticu tercengkeram di tangan lawan, meski berkepandayan tinggi, N.Y.O.H.A. jadi mati kutu tidak berani bertindak gegabah. Untung dia masih menyimpan lencana tembaga milik Li Taiyong, tiba-tiba timbul akalnya pakai kekerasan tidak bisa, kenapa tidak kutipu dia segera dia rogoh lencana terus diacungkan ke depan mati si perwira, bentaknya berderbah, kawan apa? Kau tidak kenal aku, juga harus kenal lencana ini. Sebagai perwira tetok yang berkuasa di Siow Kim Juwan sekarang, sudah tentu dia kenal baik lencana dari Gium Kun. Satu hal lagi, waktu N.Y.O.H.A. menyusup ke Siow Kim Juwan dan melewati pos penjagaan pertama, dia berbohong sedang mengemban tugas rahasia. Hal ini sudah dilaporkan oleh pemimpin barisan penjaga itu ke markas besar, hal ini juga diketahui oleh perwira ini, kini mendadak melihat N.Y.O.H.A. memperlihatkan lencana Gium Kun, sungguh kagetnya bukan main. Ya, hamba memang bodoh, hamba punya metu, tidak tahu gunung Taisan, harap Tai Jin memberi ampun. Tai Jin ada pesan apa? Lepaskan mereka, ikut aku keluar, aku ingin bicara dengan kau. Perwira itu ragu-ragu, pikirnya sebagai perwira tinggi Gium Kun, dia menerima tugas rahasia kalau dia ingin bicara empat metu dengan aku juga masuk akal, maka tanpa menaruh curiga segera dia turuti kehendak N.Y.O.H.A. Empat anak buahnya yang terluka sudah merangkak bangun, meski kesakitan mereka tidak berani merintih, sambil meringis matanya melotot saja perwira itu membentak, bederbah, kalian berbuat salah masih melotot segala, hayo lekas enyah dari sini, lekas anak buahnya saling papah terus keluar dan diberi pengobatan. Setelah keluar dari lekuk gunung, perwira itu masih kebat kebit, tanyanya kepada N.Y.O.H.A. orang siho itu terbukti sekongkol dengan pemberontak, konon dia punya hubungan erat dengan pemimpin pemberontak Bengko Ancao, entah kenapa hamba harus membebaskan dia. titik mohon taijin suka memberi petunjuk. N.Y.O.H.A. kegirangan, pikirnya, sungguh kebetulan sekali, tanpa membuang tenaga aku menemukan sumber berita namun sikapnya tetap kaku, katanya tawar, memangnya kau tidak tahu. Untuk mengail ikan besar harus mengulur tali panjang? Perwira itu menepuk jidat, katanya manggut-manggut, oh, jadi taijin membiarkan orang siho itu bebas supaya dapat mengamati gerak-geriknya dan menyelidiki komplotannya? Betul, memangnya aku tidak tahu tak mereka yang tidak gampang menyerah. Jangan kira pakai kekerasan dapat mengorek keterangan, justru sebaliknya hasilnya nihil, lalu dia merendahkan suara berbisik di pinggir telinganya, biar rahasia ini ku beritahu kepadamu. Tugasku kemari adalah secara diam-diam menyelidiki tokoh-tokoh kosan mereka yang masih ditinggalkan di sini, baru saja sumber penyelidikan sudah kau peroleh, datang-datang kau telah merusak segala rencanaku. Bahwa dirinya dicaci maki N.I.O.H.O.K.A., tapi N.I.O.H.O.A. mau membeber rahasia, perwira itu merasa wazwazamalah. Mohon ampun taijin, hamba sungguh tidak tahu. Kedatanganku kemari juga menjalankan tugas demikian kata si perwira dengan merendahkan suaranya pula. Tidak tahu tidak berdosa. Tapi sumber yang baik ini jadi berantakan, kita harus berusaha memperbaikinya, pura-pura berpikir sejenak, lalu berkata pula, suruhlah anak buahmu pulang dulu, kau saja yang membantuku. Aku sudah punya akal untuk memperbaiki rencana ini. Perwira itu melenggong, sejenak dia bimbang. Lekas N.I.O.H.O.A. berkata, apa yang kau khawatirkan? Ah, tidak, 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 tidak ada, sahut si perwira gelagapan. Tapi perintah membatasi waktu sebelum hari petang aku harus pulang memberi laporan. Aku suruh kau membantu sudah tentu aku yang bertanggung jawab kepada atasanmu. Kalau kau tidak percaya padaku dan khawatir merusak tugasmu, terserah apa kehendakmu. Maksud si perwira memang ingin memancing pertanyaan N.I.O.H.O.H.O.A., pikirnya dimanapun anggota Gilinkun selalu mendapat prioritas, syukur hari ini aku dapat kenal dengan dia, rasanya jauh lebih berguna daripada aku menjilat kepada pemimpin. Lekas dia berkata, kenapa Taijin bilang begitu, justru Taijin sudi. Mengundangku dalam tugas ini sungguh merupakan penghargaan bagiku. N.I.O.H.O.A. tertawa, katanya, baiklah, mari kau ikut aku. Bahwa mereka lolos dari lubang jarum sungguh hoti cuh seperti sadar dari mimpi saja. Tapi bayangan kematian masih menyelubung benak mereka. Cukuh, sungguh tak nyana kita bisa terhindar dari petaka. Entah siapa orang yang melukai tentara negeri tadi, Perwira penjilat itu pun agaknya takut kepadanya, demikian ujar istri pemburu. Hoti cuh masih bersikap prihatin, katanya menggeleng, jangan keburu senang, terhindar dari petaka apa mungkin petaka justru akan cepat menamatkan jiwa kita. Bukankah kau sendiri mendengar pembesar anjing itu membungkuk-bungkuk dan memanggilnya Taijin? Aku sih tidak tahu apa artinya, ujar seng istri, kalau betul mereka orang sendiri, kenapa dia malah bantu kita memukul pergi kawanan tentara itu? Memangnya tidak jelas, ini toh hanya permainan sandiwara belaka, demikian ujar hoti cuh tertawa getir. Dengan golok baja dapat membunuh orang, dengan permen beracun juga bisa membunuh orang. Cuma bedanya orang lebih sukarlah menelan permen yang beracun. Pendek kata setiap perwira atau pejabat pemerintah satu pun tidak boleh dipercaya. Seng istri masih membujuk, mungkin dia teman laskar rakyat yang sengaja menyamar perwira musuh. Perkataanmu seperti sedang mimpi saja, kecuali dia bunuh pembesar anjing itu di depanku, aku tidak akan percaya. Lalu kita bagaimana? Aku mirip bernafas tapi tidak punya tenaga mau lari juga tidak mampu lagi, toh aku lekaslah lari saja. Kawanan rampok itu takkan berhenti begini saja, di luar secara diam-diam masih terus mengawasi gerak-gerak kita. Jangan kata aku tidak tega meninggalkankah seorang diri, umpama benar aku lari, hanya akan masuk perangkap mereka. Lebih baik kita tunggu kedatangan mereka pula, bila perlu adu jiwa mati satu balik pokok, mati dua sudah untung. Dengan lembut Seng istri berkata, betul, jangan kita mudah ditipu dan tak usah takut. Paling, mati, suami istri dapat mati bersama juga baik. Hoti cuacungkan jempolnya, katanya, istriku yang baik, biasanya ku kira kau bernyali kecil, perempuan lembut dan nyonya yang bijaksana, ternyata kau pun gagah dan pemberani. To aku, aku belajar dari kau, katanya lembut sambil rebah dalam pelukan Seng suami, wajahnya cerah dihiasi senyum manis, namun air matu berlinang di pelupuk matanya senang tapi juga sedih, senang karena mendapat pujian suami, sedih karena dirinya sudah mengandung tapi tidak mau memberitahu suami mati bersama Cuko, mati pun aku tidak menyesal. Yang harus disesalkan adalah anak dalam kandunganku belum lahir dan harus ikut berkorban, di saat suami istri berpelukan, terasa betapa besar cinta mereka, betapa besar luhur kehidupan ini meski dalam keadaan serba kekurangan dan menderita hal ini malah menambah dalam cinta mereka. Mendadak Hoti cuacung berjingkat sambil menarik istrinya perlahan, katanya, istriku yang manis, lekaskah sembunyi ke kamar, ada orang datang pula. Tapi si istri tidak mau sembunyi, dia tetap berdiri mendampingi suami, katanya sambil kertak gigi, bukan orang, tapi perampok. To aku dugaanmu tidak salah, kawanan rambak datang lagi. Belum habis mereka bicara, N.I.O. HOA dan perwira itu telah melangkah masuk. Begitu N.I.O. HOA buka suara, Hoti cuacung lantas dibuatnya kaget dan melongoh hingga mulutnya yang sudah siap melontarkan makian. Jadi lupa bicara lapi kalau dia hanya merasa di luar dugaan, adalah perwira itu justru kaget luar biasa. Sebetulnya hatinya memang kebat kebit entah apa kehendak N.I.O. HOA, tapi dia menduga sesama sejawat dalam ketentaraan yakin N.I.O. HOA tidak akan memerintahkan sesuatu yang membuatnya serba susen dan malu. Tak nyana N.I.O. HOA lantas berkata, kau berbuat salah terhadap mereka suami istri, lekas menyembah dan minta maaf. Meski perwira ini menindas rakyat, mana dia mau tunduk kepala serunya kaget, taijin harap periksa, pohon ada kulitnya manusia punya muka, aku, aku, aku. Kau apa bentak N.I.O. HOA? Ku suruh kau berlutut dan minta ampun, berani kau menentang kehendakku? Perwira itu sebetulnya hendak membantah, biarlah aku minta maafalah kadarnya saja, tapi karena bentakan N.I.O. HOA yang keras, tanpa sadar lututnya goyah terus jatuh berlutut dan benar juga beruntun dan menyembah tiga kali. Haot Ticu menyeringai dingin, katanya, kalian main sandiwara apa main kekerasan atau menggunakan kera lembut juga jangan harap dapat membujuk aku, nyata dia tetap tidak percaya kepada N.I.O. HOA. Setelah berlutut ingin si perwira merangkak bangun. Tapi N.I.O. HOA lekas menekannya, bentaknya, nanti dulu, aku masih mau bicara. Perwira itu meringis, katanya taijin, ampunilah aku. N.I.O. HOA tertawa katanya kau harus minta ampun kepada mereka bukan minta ampun kepadaku. Istri Haot Ticu berkata, sebetulnya apa yang sedang kalian perankan? Kalian yang jadi penguasa sudah mending kalau tidak menindas rakyat. Lekas perwira itu berkata taijin, kau dengar mereka sudah mau mengampuni aku. N.I.O. HOA berkata, mereka penasaran tapi tidak terlampias, siapa bilang mereka sudah mengampuni kau. Kalau tidak percaya biar mereka katakan sendiri. Baru sekarang Haot Ticu sadar akan suatu hal yang ganjil, maka dia coba berkata, tadi aku hampir mati di tangan pembesar anjing macamu, itu belum jadi soal, yang paling menjengkelkan adalah kau hendak memaksa aku membawa kalian pergi mencelakai jiwa orang baik. Aku jadi ingin menghajarmu sampai puas. Bagus, boleh silakan kau menghajarnya sampai puas dan terlampias ke dongkolanmu, kata N.I.O. HOA. Jangan takut, aku yang suruh kau menghajarnya. Aku takut apa, paling kalian membunuhku, kata Haot Ticu sengit. Segera diraihnya sebatang tombak terisula yang biasa dia bawa bila berburu, sekali ayunan kontan dia pukul si perwira. Perwira itu juga dongkol dan gusar, saking tak tahan dia berjengkrak sambil langkat lengan menangkis, Haot Ticu mundur dua tindak, tapi perwira itu sudah kena gebuk dan berkau-kau kesakitan. Saking gusar dia memburu hendak merebut tombak terisula Haot Ticu. Tapi N.I.O. HOA lantas menekan pundaknya, cukup tiga bagian tenaganya saja. Perwira itu sudah tidak tahan dan tak mampu bergerak, katanya dingin, dia tidak menusukan tombak terisula ke lambungmu sudah untung, kau masih berani melawan. Kejut dan gusar si perwira, mau tidak mau dia curiga kepada N.I.O. HOA katanya, Taijin, kau tidak terlalu? Siapa kau sebetulnya, kenapa kau malah membantu berandal menghajarku? N.I.O. HOA tertawa, katanya, betul, sejak tadi kau sudah harus tanya, kau tahu siapa aku? Gemetar suara si perwira, kau, apakah kau bukan perwira gilim, kun? Kau memang pintar, sekali tebak jitu, ujar N.I.O. HOA tertawa terus terang, lencana itu ku rampas dari seorang perwira gilim, kun. Jadi aku ini adalah kawan dari berandal. Serasa terbang arwah si perwira, lekas dia meratap dan menyembah, hohan ampun, ampun. N.I.O. HOA berkata, hoto aku, bagaimana pendapatmu? Setelah menghajarnya, rasa dongkol hoti cu sudah terlampias, katanya silakan hohan sendiri memutuskan. Asal dia tidak sewenang-wenang menindas rakyat, aku sih boleh mengampuni jiwanya. Lekas perwira itu bersumpah, selanjutnya aku tidak berani lagi, umpama mendapat perintah atasan aku lebih rela kena hukum dan hanya menjalankan perintah ala kadarnya saja jikalau aku ingkar sumpah, biar aku terserang penyakit aneh dan mati tak bisa diobati. Baik, sementara boleh aku percaya akan sumpahmu, tapi aku juga hanya mengampuni setengah jiwamu, demikian kata N.I.O. HOA. Bukan hanya si perwira, hoti cu suami istri pun heran mendengar ucapan N.I.O. HOA, mereka tidak mengerti kenapa hanya diampuni setengah jiwanya. Setelah lenyap tawa N.I.O. HOA, mendadak dia gunakan si Yau Kim Najiu menyangga dada si perwira, kontan orang menjerit kesakitan, di saat mulurnya terbuka lebar itulah N.I.O. HOA jejalkan sebutir pil ke dalam mulutnya. Terasa oleh si perwira, pil itu rasanya getir asin juga apek, mau ditumpahkan juga tidak bisa, tahu-tahu sudah tertelan ke perut. N.I.O. HOA tertawa, katanya, tidak usah takut, obat yang ku jejalkan tadi adalah pil racun, jiwamu juga tidak akan segera mati. Racun. Pil racun rata perwira itu kaget dan ketakutan. Hohan, kau, kau ampunilah jiwaku. Jangan salah, ucap N.I.O. HOA, aku sudah hilang hanya mengampuni setengah jiwamu, lalu dia menambahkan pelan, kadar racun baru akan kumat setahun lagi, obat penawarnya akan. Ku berikan kepada Hoto aku, bila tiba saatnya boleh kau minta kepadanya. Hoto aku, selama ini kau boleh perhatikan perbuatannya, mau beri atau tidak terserah kepadamu. Hot Tichu berkata asal dalam setahun ini dia tidak sewenang-wenang, aku pasti memberi. N.I.O. HOA menjelaskan, walau racun itu baru akan kumat setahun lagi, tapi kadar racunnya sekarang sudah merembes ke dalam tulang. Selanjutnya kau tidak boleh marah dan banyak mengeluarkan tenaga kalau lupakan pantangannya, racun kumat lebih dini. Kalau tidak percaya, sekarang boleh kau gunakan cara kau berlatih luwekang lalu menarik napas panjang. Perwira itu berpikir, racun yang akan kumat setahun kemudian, kok belum pernah aku dengar, hatinya cabat kebit, setengah curiga setengah percaya, tapi diam-diam dia mencoba tarik napas, terasa ihkahi hiat di bawah ketiaknya terasa sakit seperti ditusuk jarum karuan hatinya kaget, ternyata memang benar ada racun sejenis itu. Jangan kau sekarang bermuka-muka di hadapanku, mengira aku tidak tinggal lama di sini, laju kau akan datang memaksa hoto aku menyerahkan obat penawarnya. Untuk mencabut jiwamu segampang aku membalik telapak tangan. Kemana kau sembunyi juga takkan lolos dari tanganku. Mengerti? Ya ya, hamba tidak berani, perwira itu meratap pula. Hoticu mendengus, katanya memangnya kau berani. Sebelum saatnya, jangan kau harap dapat memaksa aku menyerahkan obat. Paling aku mati bersama kau, obat penawar sekali kali takkan ku berikan kepadamu. Perwira ini sudah tahu taknya ia tahu ucapannya bukan gertak sambal belaka, katanya dengan menyengir, hoto aku jangan kau curiga. kau adalah penolongku, betapapun aku harus berbuat baik kepadamu, mana berani kurang ajar. Tapi untuk tidak menimbulkan curiga orang, mungkin aku tidak bisa sering kemari menengok kau. Baiklah setahun kemudian baru aku akan kemari. Siapa sudah kau menengok aku, sudah lah enyah, kata hoticu. Perwira itu kegirangan, lekas dia merangkak hendak lari keluar. Tunggu, tiba-tiba N.Y.O.H.A. menahan. Berdebar jantung si perwira katanya pucat, Hohan masih ada petunjuk apa? Kalau jalan harus pelan-pelan. Ingat tidak boleh menggunakan banyak tenaga N.Y.O.H.A. berpesan. Terima kasih akan petunjuk Hohan, hamba akan selalu ingat, demikian katanya sambil membungkuk-bungkuk padahal hatinya benci setengah mati tapi lahirnya dia tidak berani memperlihatkan rasa dendamnya. Setelah melihat perwira itu pergi jauh, baru istri hoticu berkata dengan tertawa, cukup aku bilang pasti ada orang baik menolong kita, ternyata doaku kesampaian. Hubungan batin suami istri memang terjalin, di waktu istrinya tertawa riang, hoticu sudah merabah apa kata kelanjutan yang hendak di ucapkan istrinya walau orang ini tidak membunuh perwira itu, tapi sekarang kau pasti percaya kepadanya. Berbareng mereka mengatakan terima kasih kepada N.Y. Ohok A, tolong tanya siapa nama mulia inkong, cuan penolong? Kita kan orang sendiri, jangan sungkan, aku si N.Y.O. bernama Hoa kau boleh panggil namaku saja, aku masih ingin mendapat bantuan kalian. N.Y.O. to aku, kata hoticu, aku khawatir tak bisa membantumu, ada urusan apa boleh katakan saja. Hoto aku, kau adalah teman baik di Bengtai Hiap Bengko Ancao, aku ingin tanya satu orang kemungkinan dia adalah sahabat Bengko Ancao, paling tidak punya hubungan dengan Laskar Rakyat. Begitu buka mulut N.Y.O. Hoa lantas menyinggung Laskar Rakyat. Mau tidak mau timbul rasa curiga hoticu, sesaat dia bimbang, katanya, aku hanya kenal Bengtai Hiap, tapi bukan sahabatnya, tentang Laskar Rakyat. Aku juga hanya tahu sekadarnya saja entah siapa yang ingin kau ketahui. N.Y.O. inkong, tim berung istri hoticu, hubunganmu dengan Bengtai Hiap ku kira juga cukup intim. N.Y.O. Hoa atau suami istri ini belum percaya 100% kepada dirinya, namun dia juga tidak lantas menjelaskan, katanya dengan tertawa, aku agak lapar, bagaimana kalau kalian suguhkan ke telar bus untuk mengganjal perutku yang kelaparan ini? Setelah kenyang baru nanti bicara lagi, persoalan penting dikesampingkan, sikapnya yang wajar dan santai malah membuat bingung hoticu suami istri. Istri hoticu minta maaf, katanya, keluarga kami miskin tiada makanan enak untuk kusuguhkan pada inkong. Ketela ini biarku kuliti dulu. Ah, tak usahlah, ujar N.Y.O. Hoa lantas mengambil sebuah ketela tampak sinar putih menari-nari, cahayanya menyilaukan metu, ternyata ketela yang diambil N.Y.O. Hoa dilempar ke tengah udara, begitu pedang terlolos, dalam sekejap ketela itu telah dikuliti olehnya, ehnya begitu pedang tersimpan ke dalam sarungnya N.Y.O. Hoa sambut ketela yang melayang jatuh itu. Setelah digigit sekali baru berkata tertawa rasanya memang enak. Ho, to'a ko, konon ilmu golok diang tai hiap tiada bandingan, tentu kau pernah menyaksikan? Karuan demonstrasi permainan pedang N.Y.O. Hoa bikin hoticu berdiri menjubek. Ternyata dengan pedang, N.Y.O. Hoa memainkan ilmu golok, yang dimainkan justru bengkeh tuhoat. Kejut dan girang hoticu bukan main, lekas dia bertanya, N.Y.O. To'a ko, pernah apa kau dengan bengtai hiap di akhirat? Kalau N.Y.O. Hoa bukan murid bengko ancau juga pasti sesama perguruan. Tapi dilihatnya usia N.Y.O. Hoa masih muda, pasti dia muridnya. Terus terang, aku belum pernah kenal dengan bengtai hiap. Tapi ilmu goloknya itu dia suruh orang menurunkan kepadaku. Kenapa aku diwarisi ilmunya, aku pun tidak tahu. Demikian N.Y.O. Hoa memberi keterangan. Sekarang hoticu tidak curiga lagi, katanya, sayang bengtai hiap sudah mundur bersama laskar rakyat, entah di mana sekarang mereka berada. Sebetulnya sukar untuk menemuinya. N.Y.O. Hoa berkata ada seorang Hunli Hiap bernama Huncilo, konon waktu si Yau Kim Juan dulu di Kepung Pasukan Besar Kerajaan, dia pernah datang membantu. Apakah Hoto Ako pernah dengar peristiwa itu? Yang ingin ku ketahui adalah Hunli Hiap itu. Tiba-tiba merah mati istri Hoticu, katanya, jadi kau ingin tahu tentang dia ai. Kenapa tanya N.Y.O. Hoa? Kata Hoticu Hidmat, kau memang tepat tanya peristiwa itu kepadaku. Waktu Hunli Hiap tiba di Siow Kim Juan hari itu, dia pun pernah menolong kami suami istri. Waktu itu kami belum menikah, aku menjadi tawanan pasukan kerajaan, untung di jalan ketemu Hunli Hiap hingga pasukan kerajaan dipukul mundur dan kami pun tertolong. Bukan menolong kami saja banyak lagi teman-teman sekampung pun telah ditolongnya. Sayang sekali Budi pertolongannya tak mungkin kami membalasnya. Kata istri Hoticu setelah mengusap air mata, Hunli Hiap sudah mati, memang benar dia adalah sahabat Bengtai Hiap suami istri, mereka setiap tahun pasti sembah yang di depan makamnya. Walau tahu ibunya sudah meninggal, tapi N.Y.O. Hoa ikut bersedih. Katanya terisak, aku tahu, aku kemari juga ingin bersembah yang di depan makamnya entah di mana letak makamnya. Mari kuantarkan, kata Hoticu. Tidak usah. Tolong gambarkan saja letaknya dan sedikit petunjuk jalannya, aku akan bisa menemukan sendiri, demikian kata N.Y.O. Hoa selama sebulan ini hampir seluruh pelosok Siow Kim Juwan pernah dijelajahi, maka dia hanya perlu diberi petunjuk saja. Makam Hunli Hiap berada di Holoko, lembah buli-buli, empat penjuru dikelilingi dinding batu dan ngarai jadi merupakan sebuah lembah, makamnya terletak di tengah lembah. Dari luar kelihatannya tiada jalan masuk, padahal ada jalan rahasia yang tembus ke dalam, sambil bicara dia gunakan dahan kering menggambar di atas tanah. N.Y.O. Hoa berpikir, tak heran dua kali aku pergi ke Holoko tidak menemukan makam itu, dengan cermat dia perhatikan keterangan Hoticu, katanya kemudian, terima kasih hoto aku. Kau pergi sendiri, aku jadi agak khawatir, kenapa tanya N.Y.O. Hoa. Letak makam yang dirahasiakan ini orang luar jarang tahu, demikian ujar Hoticu. Tapi sudah setahun pasukan kerajaan Cheng menduduki Xiao Kim Juan, bukan mustahil makam itu sudah mereka temukan. Aku akan hati-hati. Hoto aku, kebaikanmu membuatku terharu, tapi aku takkan mengajakmu menyerempet bahaya. Hoticu ikut terharu, katanya kau menolong jiwa kami suami istri, sayang aku tidak bisa balas membantu kau. Kau sudah memberi keterangan kepadaku. Hanya satu angan-anganku yang terbesar yaitu sembah yang dimakam Hunli Hiap. M, mumpung hari belum gelap, aku harus segera berangkat. N.Y.O. To'ako, ucap Hoticu tunggu sebentar. Ada satu hal aku tidak habis mengerti, tolong kau menjelaskan. Soal apa dalam hari N.Y.O. Hoa berpikir, kalau dia tanya pernah apa Hunli Hiap dengan aku, bagaimana aku harus menjawab? Dalam kalangan Kangou mengutamakan setiap kawan, juga menjunjung tinggi kebenaran, perkataan seorang kuncu ibarat seekor kuda lari cepat. Betul tidak tanya Hoticu. Betul, tapi harus dilihat terhadap siapa kita berhadapan. Betul, seru Hoticu menepuk paha. Aku memang sedang berpikir terhadap kawan sendiri sepantasnya demikian, tapi terhadap musuh, seperti tentara kerajaan umpamanya apakah lata juga demikian? Legalah hati N.Y.O. Hoa katanya tertawa Hoto'ako, yang kau persoalkan tentu obat penawar yang harus kau serahkan kepada pembesar anjing itu setahun yang akan datang. Istri Hoticu menimbrung, aku ini kaum hawa menurut pendapatku, omongan pembesar itu tak perlu dipercaya setahun kemudian bila obat penawar kau berikan kepadanya, bukankah ia akan membuat perhitungan dengan kita? Terus terang, meski dalam setahun ini dia tidak berani mencari perkara dengan kita, hidup kita juga akan kebat-kebit selalu. N.Y.O. Hoa ko, kata Hoticu, bagaimana pendapatmu? Obat penawarnya juga belum kau serahkan kepadaku? Ya, hal ini belum ku jelaskan, bahwasannya aku tidak punya obat penawar segala. Hoticu melengat, serunya ha jadi kau menipu dia? Aku juga tidak menipu dia, aku kan sudah mengampuni jiwanya ujar N.Y.O. Hoa tertawa. Hoticu keheranan. N.Y.O. Hoa berkata pula dengan tertawa karena obat yang ku berikan itu bukan racun, maka aku pun tidak punya obat penawarnya. Hoticu paham, tanyanya, lalu apa yang kau jejalkan kemulurnya? N.Y.O. Hoa tertawa geli, katanya pil racun yang ku jejalkan kemulutnya adalah obat darurat buatanku sendiri, yaitu daki badanku yang kupuntir jadi sebutir pil. Hoticu suami istri tertawa terpingkal-pingkal, katanya, N.Y.O. Toa ko caramu mempermainkan pembesar anjing itu memang menyenangkan, meski jiwanya tidak terancam, tapi setahun ini, yakin dia cukup menderita. Dalam jangka setahun ini pembesar anjing itu pasti takkan berani mempersulit kau, selekas-lekasnya kalian pindah saja uang dan sekantong ransum kering ini, boleh kalian gunakan untuk bekal di tengah jalan. Istri Hoticu berkata, kau telah menyelamatkan jiwa kami, mana boleh kami menerima. Kalau tidak mau terima berarti tidak anggap aku sebagai kawan, tukas N.Y.O. Hoa. Terpaksa Hoticu terima uang dan ransum kering, katanya baiklah, budi kebaikanmu tak perlu banyak ku bicarakan, uang dan makanan ini ku terima. Kami suami istri memang sudah siap naik ke gunung mencari para teman kami, kalau kau perlu tenaga kami bolehkah susul ke sana setahun lagi. Ku rasa tidak perlu khawatir. Setahun lagi, kemungkinan si Yau Kim Juan sudah berubah. Bulan sabit bercokol di angkasa raya, bintang bertaburan berkelap kelip. Malam hari di tengah hutan, suasana hening dan sepi. Di sebuah tanah lapang berumput di tengah hutan terdapat sehwah makam tunggal, seorang pemuda berlutut di depan makam sambil sesenggukan. Pemuda itu bukan lain adalah N.Y.O. Hoa. Setelah puas menangis, N.Y.O. Hoa melolos pedang membabati rumput yang subur di sekitar makam. Lalu dia bersihkan batu nisan serta menyulut api melihat tulisan di atas sana. Dilihatnya batu nisan itu bertulis tempat huncilo liyap beristirahat. Gaya tulisannya mirip tulisan benggo ancau dalam bengkeh tuhoat itu. Berlutut di depan makam, N.Y.O. Hoa berdoa ibu, sepuluh tahun aku terlambat datang, tak bisa bertemu lagi dengan kau. Aku akan mengemban cita-citamu, bersumpah membela nusa dan bangsa. Lalu membatin, bila ingin tahu lebih hanya tentang ibu, mungkin aku harus menemukan benggo ancau. Entah kemana aku harus menemukan dia? Cukup lama N.Y.O. Hoa bersembahyang, waktu dia mau meninggalkan tempat itu, mendadak didengarnya sebuah suitan panjang di kejauhan, suaranya melengking menembus hutan bergema dalam lembah, telinga N.Y.O. Hoa pekak, rasanya entah suitan itu bernada sedih atau suitan gagah, yang jelas nadanya tinggi dan perkasa. N.Y.O. Hoa kaget, pikirnya agaknya inilah sejuhang kang lwe kang tingkat tinggi, luwakang orang ini sungguh luar biasa, gelagatnya masih lebih tinggi dibanding hong tong jilo, tong hian dan tong bing kedua to su hidung kerbau atau gembong iblis macam yang kebeng, karena tidak tahu pendatang ini kawan atau lawan, dia tidak ingin terjadi keributan di depan makam ibunya maka terpaksa menyingkir saja. Makam ini terletak di tengah tanah lapang, jadi nada tempat untuk sembunyi. Untung di belakang makam terdapat dua batu besar sepelukan orang tegak berdiri, di tengahnya terdapat celah-celah yang cukup untuk sembunyi seorang bocah, tapi N.Y.O. Hoa pernah meyakinkan Syokut Kang, ilmu mengerutkan tulang, untung badannya cukup menyelinap di tengah batu. Di sekeliling batu juga terdapat semak-semak rumput setinggi manusia, sembunyi di sini lebih aman dan sukar diketahui orang daripada sembunyi di atas pohon. Baru saja N.Y.O. Hoa menyembunyikan diri, terdengar suitan itu berhenti, orang itu pun sudah berdiri di depan makam ibunya. Dari celah batu yang tertutup dahan-dahan rumput dia mengintip keluar. Di bawah keremangan cahaya bulan dia masih bisa melihat jelas keadaan sekelilingnya. Maka dia melihat jelas pendatang ini lelaki berusia lima puluhan memelihara jenggot panjang bercabang tiga. Begitu berdiri di depan makam, orang itu mendapatkan rumput yang dibabati, mulutnya bersuara heran, katanya, agaknya ada. Orang pernah kemari, mungkinkah Goan Chow pulang diam-diam dan bersembah yang serta membersihkan makam? Lalu dia berseru lantang, Aku ini Miao Tiang Hong, sahabat manakah yang membersihkan makam Hun Liap, silakan keluar bertemu. Nyeo Hoa juga heran, pikirnya, entah siapa orang si Miao ini. Nada bicaranya dapat disimpulkan bahwa dia sahabat baik di Miao An Chow. Ternyata Sam Suhu Nyeo Hoa, Ji Suhunya Tuan Siausi meski kenal Miao Tiang Hong, sayang dalam pertemuannya di Chioklin terakhir kali, waktu teramat mendesak hingga banyak persoalan yang hendak dibicarakan jadi terlupakan, demi titikian juga hubungan baik Miao Tiang Hong dengan Hun Chilo juga lupa diberitahukan kepadanya. Nyeo Hoa berpikir, sementara biar tak usah kutemui dia, lihat dulu apa yang hendak dia lakukan. Setelah ditunggu setian saat tidak kelihatan orang muncul, Miao Tiang Hong kira orang sudah pergi. Sesaat dia berdiri melamun, wajahnya kelihatan sedih, sambil menghela napas panjang, mulutnya menggumam bersenandung, habis bersenandung tiba-tiba dia menangis menggerung-gerung. Hampir Nyeo Hoa tak kuat menahan rasa sedih, air mata bercucuran, pikirnya, mendengar tangisannya yang begini sedih, tentu kawan ibu dan bukan musuh. Berlutut di depan nisan, Miao Tiang Hong berdoa, Chilo, sengaja aku kemari, hendak memberitahu kepadamu, aku sudah bekerja sesuai pesanmu, putramu sudah kuasuh sampai besar. Sayang usianya baru 10 tahun, tak bisa aku membawanya kemari untuk sembah yang di depan makamu. Aku masih ingin memberitahu kecuali aku mengajar Kung Fu kepadanya, aku pun telah mencarikan seorang guru ternama, bulan lalu aku membawanya ke Tian San dan Chiang Bun Jin. Tian San Pei Teng King Tian, Tong Keng Tian, berjanji menerimanya menjadi murid penutup. Kepandayan Teng King Tian 10 kali lipat lebih tinggi dari aku, kelak putramu yang kecil itu pasti menjadi pendekar besar. Makin mendengar makin heran, N.Y.O.H.A. membatin, ternyata aku masih punya seorang adik lelaki, tapi baru sekarang aku tahu. Didengarnya Miao Tiang Hong berdoa pula, orang hidup dapat kawan setia, mati pun boleh tak menyesal. Perkataan ini pernah kau ucapkan, Cilo, meski sudah 10 tahun kau meninggal, dalam hatiku, kau masih seperti masih hidup. Semoga. Tanpa merasa N.Y.O.H.A. mengerutkan kening, terasa ucapan Miao Tiang Hong ini agak ganjil, dia merasa tidak sepantasnya kata-kata ini dilontarkan kepada seorang nyonya mati yang sudah punya suami. Semoga, belum sempat Miao Tiang Hong katakan mendadak dia angkat kepala seraya bersuara heran lalu bergegas berdiri. N.Y.O.H.A. milenggong, segera dia pasang telinga mendengarkan, didengarnya dua langkah orang seperti menuju ke arah makam ini. Miao Tiang Hong seperti tahu siapa yang akan datang, setelah menghela nafas, dia menggumam sendiri, sungguh tak nyana suami yang rendah martabat ini juga masih ada muka datang ke makam Cilo. Jikalau kebentur di tempat lain, aku pasti tidak akan mengampuni dia. Tapi di depan makam Cilo, demi memberi muka kepada Cilo, tak boleh aku membunuh di sini, terpaksa aku menyingkir saja, suaranya lirih, tapi N.Y.O.H.A. sembunyi dalam jarak dekat maka dia mendengar jelas. Suami yang bermartabat rendah, bagi pendengaran N.Y.O.H.A. agak menusuk telinga diam-diam-diam dia merasa heran, pikirnya entah siapa orang itu, tapi N.Y.O.T. Yang Hong memakinya demikian, pastilah perbuatan orang itu terlalu jahat atau kejam. Tapi kenapa dia harus memandang muka ibu dan tidak akan menghajarnya di sini? Ibu adalah pendekar perempuan yang dihormati para pemimpin laskar rakyat, mungkinkah dia punya teman serendah itu? Langkah kedua orang itu makin dekat, dua orang jalan beradu pundak mendatangi. Miaw Tiang Hong sembunyi ke dalam hutan, sekali enjot kaki dia melompat naik ke atas pohon. Dahan tidak bergerak daun tidak kerontok, ternyata tidak mengeluarkan sedikit suara pun. Diam di Amen Y.O.H.A. memuji, kepandaian lain orang ini aku belum tahu, ginkangnya jelas teramat tinggi, jelas aku bukan tandingannya. Tak heran Sam Suhu sering bilang orang pandai masih ada yang lebih pandai, belum habis dia berpikir, dari lareng bukit sana muncul bayangan dua orang, mereka beranjak menuju ke arah makam sini. Hati-hati N.I.O.H.A. menyingkap perumputan lalu mengintip keluar. Yang jalan di depan adalah dua orang perwira, yang di belakang adalah laki-laki setengah umur berperawakan sedang. Tercekat hati N.I.O.H.A. pikirnya, aneh, orang yang di belakang itu seperti pernah kulihat? Tapi di mana sayang dia hanya mengintip dari celah-celah, sinar bulan agak guram pula, hingga wajah orang itu tidak kelihatan jelas. Tapi entah kenapa jantung N.I.O.H.A. mendadak berdebar keras seakan-akan mendapat virasa jelek. Orang di belakang bersuara, katanya dengan nada menyesal, sungguh tak nyana di sini ada dunia lain. C.O.H.A. tak izin kalau bukan kau yang menunjukkan jalan, makam ini sungguh sukar ditemukan. Begitu orang ini bersuara, kembali jantung N.I.O.H.A. berdegup lebih keras, aneh, suaranya amat ku kenal. Pasti bukan sekali dua aku pernah bertemu dia, lalu siapa? Siapa dia? Perwira si C.O.H.A. itu tertawa katanya, memang nasibmu yang mujur, kalau kau minta tolong orang lain, tak mungkin secepat ini dapat menemukan tempat ini. Memang aku tahu kau banyak akal, maka sejak aku ikut kau miluruk ke S.O.H. Kim J.O.H.A. ini sengaja aku minta bantuanmu, demikian ujar laki-laki perawakan sedang itu. Bukan aku banyak akal, tapi lantaran aku punya rejeki. Apa kau tahu duduk persoalannya kata perwira si C.O.H.A. itu? Ya, memang tidak tahu. Coba kau ceritakan, kata orang di belakang itu. Tentu ceritanya cukup menarik. Perwira si C.O.H.A. itu tertawa bangga katanya sedikit pun tidak menarik. Dulu aku pernah ikut Pak Kiong Bong bertempur di lembah ini, bila terbayang pertempuran besar tahun itu, sungguh rasa giris masih menghantuiku. Dulu Pak Kiong Jong Ling juga gugur tak jauh dari sini, dia mati di tangan Mia O.T. Yang Hong. Aku beruntung dapat meloloskan diri, tapi secara tak terduga aku kesasar masuk ke lembah. Di dalam lembah ini beberapa hari aku sembunyi di sini merawat luka baru terhindar bahaya. Oh, jadi kau kembali ke tempat lama namanya. Betul, meski kalau dibayangkan menakutkan, namun besar juga hasratku untuk kembali ke tempat lama ini. Tempo hari secara tidak terduga aku temukan makam yang pernah kau pesan untuk bantu mencarikan. Setelah ku temukan, diam-diam aku merawatnya baik dan melarang anak buahku datang ke tempat ini. Semasa hidupnya dia menentang kerajaan, setelah mati Kasudi melindungi makamnya, sungguh aku harus berterima kasih kepadamu. N.I.O. Heng, urusan sekecil ini, memangnya aku tidak memberi muka kepadamu. Sampai di sini N.I.O. Hoa sudah menjubelek. Perasaannya hampa, pikirnya lho, orang ini kok si N.I.O. Firasat jelek itu semakin menghantui sanubarinya setelah tenangkan hati dia berpikir, syukur sebagian sudah kupahami, orang si N.I.O. tadi ternyata kaum pendekar. Pak Kiong Jongling yang dikatakan tadi pasti adalah Komanden Gi Lim Kun Pak Kiong Bong yang berkuasa 10 tahun yang lalu, semasa hidupnya, Pak Kiong Bong adalah musuh kaum pendekar. Hal ini N.I.O. Hoa pernah dengar cerita kedua gurunya. Tapi masih banyak pula persoalan yang belum dimengerti, orang si N.I.O. ini jelas sehaluan dengan perwira musuh kenapa dia melindungi ibuku semakin dipikir N.I.O. Hoa semakin bingung seperti terombang ambing dalam kabut tebal. Mungkin dalam lubuk hatinya yang paling dalam takut membuka tabir kegelapan yang menyelimuti hatinya. Sambil bicara kedua orang itu sudah tiba di depan makam Hong Chilo. Orang si N.I.O. itu bersuara heran, katanya barusan agaknya ada orang kemari. Konon setiap tahun Beng Go Ancao pasti sembah yang kemari, cintanya ternyata tidak pernah pudar. Entah kemana Beng Go Ancao melarikan diri, bukan mustahil dia titip pesan kepada pemburu setempat untuk merawat dan menjaga makam ini secara diam-diam. Mendengar sampai di sini hati N.I.O. Hoa gusar, pikirnya, berani kau menghina ibuku, biar nanti kau rasakan kelihayanku. Sudah tentu mimpi pun tak pernah terpikir oleh N.I.O. Hoa bahwa Beng Go Ancao adalah ayah kandungnya di akhirat perwira si Cho An ini sengaja memfitnah dan menghina hubungan Beng Go Ancao dengan ibunya. N.I.O. Hoa gusar, ternyata laki-laki si N.I.O. itu juga naik pitam, katanya setelah mendengus, Beng Go Ancao, sayang aku tak tahu di mana dia sembunyi, ingin rasanya aku mencacah tubuhnya. Aneh adalah N.I.O. Hoa tidak merasa benci atau menaruh permusuhan kepada lelaki si N.I.O. yang datang bersama perwira si Cho An itu, tapi setelah mendengar ucapannya, hatinya menjadi jengkel, pikirnya, jangan mimpi kau mampu mencacah tubuh Beng Go Ancao aku malah bisa menghajarmu sampai rontok gigimu, hampir saja dia akan menerjang keluar menghajar adat kedua orang ini, tapi dia lantas berpikir, N.I.O. Tiang Hang yang berkepandaian lebih tinggi saja bisa bersabar dalam hal ini pasti ada sebabnya. Banyak persoalan yang mengganjal hatinya belum terjawab, terpaksa dia bersabar dan kesampingkan urusan lain mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut. Tak nyana percakapan selanjutnya justru pembicaraan yang menyangkut dirinya. N.I.O. Heng, ucap perwira si Cho An, ingin aku tanya satu hal kepadamu. Soal apa? Bulan lalu baru kau berangkat dari Kota Raja, pernahkah kau dengar pihak kerajaan ada mengutus seorang perwira Giling Kun ke Siow Kim Juwan dengan mengembang tugas rahasia? Loh, apa ada persoalan itu? Aku sih tidak dengar. Sayangnya hubunganku dengan Komanden Giling Kun yang sekarang He Tai Jin tidak serat dengan Pak Kiong Jong Ling dulu, kalau orang itu menjalankan tugas rahasia, sudah tentu tidak leluasa bicara dengan aku. N.I.O. Heng, kau terlalu merendah. Siapa tidak tahu Komandan kita. Hei Tai Jin juga menaruh harapan besar terhadapmu. Dibanding 10 tahun yang lalu keadaanmu sekarang kan lebih baik. Walau pangkatmu tituler, kau juga termasuk anggota Giling Kun yang terpuji. Aku sebaliknya sudah kepalang basah di luar, tak mungkin kembali ke dalam kalangan Giling Kun. Coan Tai Jin juga tidak perlu kecil hati. Persoalanmu pernah ku bicarakan dengan Hei Tai Jin, pernah Hei Tai Jin berjanji kepadaku secara lisan, bila situasi di sini sudah agak tenteram, kau akan ditarik balik menduduki jabatanmu semula. Terima kasih atas bantuan N.I.O. Heng, lalu perwira si Coan berkata lebih lanjut, betapapun aku harus merebut pahala dulu baru enak pulang ke pangkalan. Bicara tentang saudara utusan rahasia dari Giling Kun yang tindak tanduknya serba rahasia itu bagaimana? Laki-laki Si N.I.O. berkata, aku benar-benar tidak tahu akan orang ini, hubungan kita sebaik ini, memangnya aku harus mengelabi kau. Perwira itu tertawa, katanya, bukan aku curiga kau mengelabdomi aku. Aku justru mencurigai orang itu. Orang itu masih muda, kebetulan juga Si N.I.O. Laki-laki Si N.I.O. geleng-geleng, katanya, menurut apa yang ku tahu, tanpa aku di dalamnya, dalam Giling Kun rasanya tiada. Anggota Si N.I.O. lainnya, lalu dia balas bertanya, apa yang kau curiga tentang orang itu? Perwira si Coan berkata, ku kira dia itu palsu. Palsu laki-laki Si N.I.O. kaget. Dia punya lencana Giling Kun tidak? Punya, tapi sepak terjangnya agak mencurigakan. Menurut pendapatku lencana itu memang tulen, cuma orangnya yang palsu. Loh kenapa begitu? Ada dua hal yang patut dicurigai. Pertama, sudah sebulan lebih dia datang kemari tapi tidak pernah menghadap kepada Tetok Taijin. Laki-laki Si N.I.O. mengangguk, katanya, betul, seorang yang mengemban tugas rahasia sebesar apapun sepantasnya juga harus melaporkan diri kepada penguasa setempat. Kecuali dia mendapat perintah langsung dari Seri Baginda untuk mengawasi. Kurasa tidak mungkin. Sejauh ini tiada alasan Baginda mencurigai Tetok, apalagi urusan yang harus berkuasa di sini juga harus pandai dan orang kepercayaannya, mana mungkin mengutus seorang pemuda yang masih hijau peloncong. Bocah itu juga bilang bahwa tugasnya menyelidik sisa-sisa pemberontak yang tertinggal di sini. Maka laki-laki Si N.I.O. berkata, kalau demikian, apapula persoalan kedua yang mencurigakan? Kemarin petugas Rwando mengutus sebarisan kecil anak buahnya mengeroyok seorang pemburu binatang Si Ho. Orang Si Ho ini terbukti punya hubungan intim dengan pihak pemberontak. Sebetulnya pihak kita sudah yakin, membekuk seorang pemburu tak terlalu membuang banyak tenaga, tak nyana terjadi peristiwa di luar dugaan. Peristiwa apa? Di rumah pemburu Si Ho itu mereka kepergok perwira gilim. Kun yang masih muda usia itik lalu kenapa? Anak buahnya disuruh pulang, hanya pemimpin barisan yang disuruh tinggal membantu dan menyelesaikan tugas. Pagi tadi pemimpin barisan itu pulang, badannya luka-luka. Siapa yang melukai? Menurut cerita, pemimpin barisan itu, pemburu Si Ho itu yang menghajarnya. Lalu pemuda itu, dia menonton saja dari samping? Tidak, kalau ku ceritakan yakin kau pun merasa di luar dugaan. Menurut cerita pemimpin barisan, pemuda itu sengaja membuatnya menderita dipukul dan dihina dengan alasan supaya leluasa mengambil kepercayaan pemburu muda itu, lalu akan mengulur benang panjang mengail ikan besar. N.I.O. Ho A yang sembunyi dan mencuri dengar pembicaraan mereka jadi geli. Pemimpin barisan itu ternyata tidak berani lapor sejujurnya. Laki-laki Si N.I.O. ternyata mengerutkan alis, katanya, ku rasa perwira tiruan itu sengaja mau melindungi komplotannya. Betul, tetok Taijin juga sudah curiga, maka pemimpin barisan itu lantas disekap dan aku diutus ke sana untuk menyelidiki asal-lusul pemuda itu. Sayang aku tidak tahu sekarang dia sembunyi di mana. N.I.O. Hengku harap Kasudi membantu aku. N.I.O. Ho A tertawa geli pula dalam hati, jauh di langit, dekat di depan mata. Nanti sebentar kau akan berhadapan langsung dengan aku. Orang Si N.I.O. itu berkata, di antara kita kenapa harus sungkan, persoalanmu adalah persoalanku juga, mendadak dia seperti sadar, katanya, mungkin tidak bocah itu yang tadi sembah yang dimakam ini. Ya, aku memang curiga, konon kungfu pemuda itu amat tinggi. Co'an to'ako, kata orang Si N.I.O. Go'o Uto'an Buntu yang kau yakinkan sudah menggetarkan utara dan selatan sungai besar, jangan kata menghadapi pemuda ingusan, umpama Benggo Ancao yang dijuluki golokilat nomor satu di dunia juga belum tentu menjadi tandinganmu. Kalau dia benar berada di sini, aku harus mengucap syukur malah. Bagus, batin N.I.O. Ho'a, sebentar biar kau rasakan kelihayanku, diam-diamen N.I.O. Ho'a tertawa geli, tapi mendengar pembicaraan mereka selanjurnya, mau tidak mau hatinya kaget. Perwira Si Co'an itu berkata dengan tertawa, N.I.O. to'ako, kenapa kau mengagulkan diriku malah? Kim Kong Leong Yang Jiu yang kau yakinkan juga tiada bandingan di kolong langit ini, bicara terus terang, berada di sampingmu barunya liku besar. Kim Kong Leong Yang Jiu adalah ajaran warisan keluarga N.I.O. Ho'a. Walau usia N.I.O. Ho'a dulu masih kecil, belum pernah meyakinkan ilmu ini dari seng ayah, tapi dia tahu seluk-beluk ilmu warisan keluarganya ini. Setahunya, yang setimpal dijuluki jago nomor satu di dalam ilmu pukulan ini, bila ayahnya masih hidup, jelas ayahnya takkan ada bandingannya. Tapi ayahnya sudah mati, tinggal lak Jiu Co'an Im N.I.O. To'ako. Tapi laki-laki Si N.I.O. di depan mati ini bukan perempuan, jadi bukan N.I.O. To'ako. Aneh, dari mana dia bisa mempelajari Kim Kong Leong Yang Jiu? berani mengagulkan diri sebagai jago nomor satu yang tak terkalahkan di dunia? Eh, kenapa, kenapa justru kebetulan dia Si N.I.O. pula entah kenapa rasa dingin tiba-tiba meresap kerlung hati N.I.O. Ho'a, tanpa terasa dia bergidik seram sendiri, dan tak berani berpikir lebih lanjut. Tapi pembicaraan kedua orang ini memang tidak memberi kesempatan, pembicaraan selanjutnya semakin mendebarkan jantungnya.